Terima kasih. Karena terlalu bersemangat begitu kan Bu. Sampai sudah lupa kalau ini pagi atau siang. Pokoknya semangat itu tetap siang gitu. Tetap terang, membara. Oke baik, selamat pagi juga. Semangat pagi buat teman-teman semua yang saat ini nonton live dari Facebook Bung Hatta World. Sekali lagi ini kita kedatangan lima orang Sri Kandi. Hari ini kita akan bicara satu topik yang sangat menarik ya. Dan sangat tidak pernah ketinggalan perkembangannya, isunya itu tidak lekang begitu. Selalu ada terus. Yaitu soal prinsip anti korupsi di dunia perguruan tinggi. Dan juga berkaitan dengan keubahasan akademik di perguruan tinggi sendiri. Mungkin untuk memberikan konteks sedikit, kita beberapa waktu belakangan ini terutama di tahun ini tuh dikejutkan dengan ada OTT di salah satu perguruan tinggi gitu. Kemudian kita juga belakangan ini semacam dibuat tercengang iya, kemudian terusik iya, berkaitan dengan banyaknya insiden atau peristiwa di mana diskusi ilmiah itu diteror para mahasiswa dan dosen, kemudian diancam dan macam-macam. Nah, ini kan kemudian munculkan beragam pertanyaan, kenapa institusi pendidikan malah menjadi tempat berbuat curang, tempat untuk melakukan praktik korupsi, sekaligus juga kenapa institusi pendidikan sepertinya kok, seperti di penjara, maksudnya kita seperti ada di satu era di mana kebebasan itu kemudian direpresif gitu. Padahal yang kita tahu, institusi pendidikan kan sebuah institusi yang pada prinsipnya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka dia itu harus menjadi lembaga institusi yang benar-benar merdeka, yang mandiri begitu, supaya segala sesuatu itu dapat kemudian dikaji dengan bebas. Nah, ini hal-hal yang akan kita diskusikan hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Katharina Mulyana. Beliau saat ini adalah PLT, Dirjen Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga dulu pernah bekerja di KPK sebagai Jaksa KPK dan Kapala Biro Perencangan Perundang Menangan di KPK. Beliau akan memeparkan terlebih dahulu materinya. Kemudian yang kedua ada Mbak Tari. Mbak Tari dari ICW saat ini sebagai koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW. Kemudian Ibu Inaya Rahmani. Ibu Inaya ini adalah seorang pengajar, sekaligus juga peneliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Kita ada juga Ibu Sri Wianti Ejono. Ibu Sri adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Kemudian kita ada juga Ibu Haris Retno Susmiati dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, saya tidak perlu panjang-panjang lagi ya, karena sudah memberikan konteks, sudah memperkenalkan. Saya langsung saja ke Ibu Katarina. Ibu, kita keadaan seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini bagaimana dari Kemendibut sendiri kemudian menyikapi persoalan yang ada, apa saja hal-hal yang sudah dilakukan sebagai bentuk pencegahan, bentuk mitigasi korupsi di perguruan tinggi, maupun juga tadi soal kebahasan akademik ini dari posisi Kemendibut bagaimana. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Neles, yang teruat para narasumber, dan teman-teman semua yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini melalui Facebook ya. Terima kasih untuk acara ini, dan untuk menghemat waktu. Tadi sudah disampaikan Mas Neles bahwa tugas saya menyampaikan mengenai, sesuai dengan Tor juga, gambaran kasus korupsi yang ada saat ini, dan juga bagaimana sih pencegahan yang dilakukan. Jadi saya PLT Inspektur Jenderal, karena kebetulan kemarin beliau pas pensiun, jadi saya menggantikan sementara. Definitif saya sebagai staf alimenteri bidang regulasi. Baik, Bapak-Ibu, pengalaman, tadi ya pengalaman kerja, tadi sudah disampaikan, saya memang hasilnya jaksa dan dikaryakan di Kemendibut, 10 tahun di Kejaksaan sebagai, terakhir sebagai Kepala Kejaksaan Bekasi, dan 10 tahun di KPK sebagai Kepala Biro Hukum, dan sekarang saat ini saya menginjak, memasuki tahun ke-5 ya, 5 tahun nanti per September, berada sebagai staf ahli, dan saat ini merangkap sebagai PLT. Jadi sesuai dengan pengalaman, dan saya memang 90% adalah menangani kasus korupsi sebagai jaksa, maupun sebagai jaksa di Kejaksaan, maupun sebagai jaksa di KPK. Dan saya mohon izin, Mbak Tari, menggunakan data, lanjut aja mungkin ya, mengenai ada gambaran kasus kita. Jadi mengenai gambaran kasus kita yang ada, gitu ya, bahwa salah satunya yang terjadi yang mencoreng pendidikan tinggi kita, khususnya pendidikan negeri, pendidikan PTN kita yang, apa namanya, yang hebat-hebat ya. Ini adalah perkara tentang kasus korupsi ya, dengan perugian negara, berarti ini pasal 2, pasal 3 ya, dan saat ini sudah ada putusan BK-nya, dengan perugian negara 13 miliar. Saya lanjut, ini data KPK, ICW, dan saya, ya, jadi prinsipnya saya mau izin kepada Mbak Tari, saya hanya ingin menjelaskan begini. Bahwa melihat fenomena korupsi dalam perguruan tinggi ini, kita melihat bahwa pasti pelakunya adalah satu dari oknum dari perguruan tinggi, merupakan sifitas akademika sendiri ya, lalu juga bersama Pemga, maupun juga bersama pihak swasta, nah itu. Jadi kalau kita kasus korupsi, karena dia delik jabatan, pasti dia bersama seorang KSN, penyelenggara negara, maupun sebagai pejabat negara. Lalu data kedua yang ada di dalam ICW, karena sampai dengan 2016 ini yang saya miliki ya, ada sedikitnya 37 kasus yang saat ini sedang diproses, dan sebagian sudah putus sampai dengan tahun ini. Lalu jumlah kerugian negaranya yang tadi, yang kasus tadi 218 miliar, jadi kalau kita lihat jumlahnya itu sangat luar biasa ya, sangat besar gitu ya. Dan polanya seperti apa, ini ada sekitar pola korupsi yang ada sekitar 12 pola yang merasakan hasil riset teman-teman ICW dari pengadilan barang dan caset tadi, dana hibah CSR, dana internal, dana penelitian, dana beasiswa mahasiswa, gratifikasi, gratifikasi juga masuk ya, antara mahasiswa dengan dosen, penjualan aset, swap penerimaan mahasiswa baru juga ada ya, terkhusus yang terjelur-jelur tertentu, pemilihan pejabat internal, lalu swap jual beli nilai, dan swap akreditasi, dan terakhir tentang penentuan UKT ya, uang beratunggal itu. Jadi kalau kita lihat dari 12 pola ini, ya sebagian besar memang ada pada yang korupsi yang merugikan keuangan negara, dan juga korupsi yang swap, jadi swap itu memang pasti tidak ada kerugikan negara gitu ya, termasuk gratifikasi. Nah, ini budaya-budaya yang ada di kita, yang paling sulit yang kalau saya lihat dari 12 ini adalah budaya gratifikasi ya, karena kita memang cenderung gitu, memberi gitu ya, atas suatu ucapan terima kasih ya, dan kita menganggap itu tidak masalah, kita menerima dosen menerima dari mahasiswa gitu ya, kepala dinas menerima dari guru gitu ya, padahal kita tahu bahwa sekali lagi sebagai ASN, kita sudah harus memastikannya, harus meyakini bahwa kita tidak bisa menerima sesuatu di luar hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, karena memang sebagai ASN, sebagai dosen, kita adalah bagian dari pelayanan publik, ya perguruan tinggi pun bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu sebagai pelayan, tentu saja, kita tidak bisa ketika kita sudah melakukan suatu pelayanan, kita menerima sesuatu, karena kita semua hak-hak kita sudah diatur oleh negara, sudah diberikan oleh negara ya, melalui lembaga-lembaga di mana kita bekerja. Jadi, kita tidak bisa menganggap sesuatu itu wajar kalau kita menerima dari orang-orang yang kita layani. Misalkan mahasiswa yang lulus, mahasiswa yang akan ujian, ini masih berlangsung sampai saat ini. Sepertinya mahasiswa juga tidak percaya diri kalau tidak memberi menghadapi ujian-ujian. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang harus dibangun pemahaman ini bersama dosen dan mahasiswa. Jadi, prinsipnya dari, kalau untuk gratifikasi, prinsipnya adalah kita menolak. Begitu kita tahu, karena gratifikasi ini kan sebenarnya netral artinya. Dianggap suap, baru dia masuk, baru dia dikriminalisasi. Jadi, gratifikasi yang dianggap suap itu adalah satu pasti berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Nah, oleh karena itu, bertentangan dengan kewajiban, karena memang tidak ada aturan yang mengatur bahwa kita harus dibayar atas pelayanan kita dari stakeholder kita. Jadi, aturannya kalau memang itu harus dibayar, tentu saja harus melalui suatu mekanisme aturan yang akuntabel dan transparan. Misalnya, pembayaran uang kuliah itu kan memang bayar. Nah, itu kan harus melalui mekanisme transfer rekening dan sebagainya. Selalu ada hitam di atas bukti. Tapi kalau gratifikasi ini atau suap jual beli nilai itu jelas tidak ada. Sudah ada hitam di atas bukti. Jadi, itu satu, sudah berhubungan dengan kewajiban kita. Lalu, berhubungan dengan jabatan itu dikaitkan antara sepemberi dengan sepenerima. Kita berpikir, kalau saya bukan dosen, apa mungkin saya bisa menerima? Apakah saya akan mendapatkan ini dari seseorang tersebut? Dari mahasiswa kan? Kalau saya saat ini bukan dosen itu, kita harus self-assessment sendiri. Evaluasi diri ketika kita tahu kita menerima gratifikasi. Dan gratifikasi ini kan dapat terima langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dalam pasal di Undang-Undang 31 di 99 juta 2021, mengenai di 12 BC dan seterusnya, itu ada ruang bagi penyelenggara negara, ASN yang menerima gratifikasi untuk mengembalikan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Nah, oleh karena itu, itulah untuk satu, pasal itu untuk melindungi memang, untuk melindungi PNS, ASN, pejabat negara, penyelenggara negara, dosen, untuk tidak di jebak. Yang kedua, untuk membuktikan ketika pasal itu dilaksanakan oleh PNS tersebut, oleh ASN tersebut, oleh dosen tersebut, untuk membuktikan bahwa memang tidak ada mensreanya dari dosen untuk menerima gratifikasi tersebut. Karena kita bisa kan tiba-tiba di rumah sudah dikirim, diterima oleh orang rumah, atau tiba-tiba masuk ke rekening kita, dan sebagainya. Nah, itu yang ada ruang itu yang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat negara atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya. Karena definisi gratifikasi yang dianggap swab itu dapat diterima secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lanjut. Jadi saya akan mengomentari hasil temuan teman-teman. Jadi dari hasil riset ini juga ya, kita lihat bahwa dinyatakan tidak efektifnya pengelolaan dana penelitian, ya, baik oleh PTN maupun keagamaan, ya. Belum optimalnya tata kelolanya. Ya, lemahnya pengendalian, tidak sesuai, lalu belum dilakukannya evaluasi kelembagaan. Yang kelima, tidak optimalnya pemanfaatan. Yang kemarin yang kasus, yang hibah, lalu tidak sesuai penetapan perlaksanaan UKT. Ini tadi dari sekian kasus yang disampaikan oleh teman-teman ICW dalam hasil risetnya, ya. Jadi intinya gini, kalau untuk UKT sendiri kan sudah ada aturannya sebenarnya. Memang kita dalam kemarin juga sudah di-launching, ya, bersama Mas Menteri, ya, Permendikut nomor 25 tentang standar biaya operasional ini. Memang di situ ada ruang bagi PTN untuk membuat, apa namanya, membuat suatu semacam juknis dari tindak lanjut Permendikut yang akan, yang menjadi dasar, gitu ya. Nah, jadi di situ memang ada ruang bahwa untuk menentukan si A masuk kelompok 1, si B masuk kelompok 2, dan sebagainya. Nah, di situ ruang itulah seharusnya yang transparan yang disampaikan kepada seluruh mahasiswa atau calon orang tua mahasiswa, orang tua calon mahasiswa. Sehingga nanti mereka itu paham mengapa anak saya masuk di kelompok 1 atau temannya kok masuk di kelompok 1, anak saya berada di kelompok 3, dan sebagainya, gitu ya. Nah, untuk UKT. Makanya, karena ada lagi hal-hal yang dimungkinkan selain UKT yang diatur, yang dapat diterima oleh perguruan tinggi. Nah, itu harus disampaikan regulasi-regulasi yang ada kepada seluruh stakeholder. Sehingga nanti tetap lola internalnya cukup clear juga bagi seluruh mahasiswa dan orang tua calon mahasiswa. Apa yang akan mereka siapkan, mengapa mereka harus membayar sekian, dan mengapa mereka harus membayar ini dan itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 10 praktek konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan itu adalah ketika kita harus menguatkan suatu kebijakan, lalu berbenturan dengan kepentingan kita yang ada. Kepentingan kita itu bisa kepentingan diri sendiri, kepentingan jabatan kita, mempertahankan jabatan kita, gitu ya. Lalu juga termasuk juga kepentingan dengan keluarga kita, ya. Atau kepentingan dengan saudara kita, dan sebagainya. Misalkan tadi dalam PBJ, ternyata misalkan salah satu rekanannya adalah perusahaan saudara, ya. Perusahaan saudara di mana kita menjadi PPK atau penentu pemenang. Oleh karena itu, kita harus membuat semacam jenderal agreement, bahwa kita harus mundur, atau rekanannya saudaranya tidak bisa ikut sebagai calon rekanan. Nah, itu salah satunya. Atau perimanan mahasiswa baru, ternyata itu ponakan kita, gitu ya. Kita panitia. Nah, ini kita juga harus memastikan bahwa kita tidak ambil dalam penentuan, kita tidak memiliki suara apapun. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan dalam mencegah konflik-konflik kepentingan yang ada, yang dapat terjadinya korupsi tersebut. Lanjut. Jadi, sekali lagi ya, apa yang persoalan besar yang harus diselesaikan tentang peruburan tinggi itu menunjukkan prinsip integritas akuntabel dan transparan. Ini yang kadang-kadang mengapa ada banyak siswa yang demo UKT naik dan sebagainya, gitu ya. Nah, tadi karena tidak transparan, tidak clear alasannya, gitu ya. Lalu, karena kedua, peningkatan integritas itu tidak menjamin seorang yang tidak melakukan korupsi, ya. Jadi, memang karena tadi pelaku-pelakunya sendiri adalah pelaku-pelaku yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Ya, karena memang korupsi ini jelas sebagai invisible crime, ya, dan termasuk polar crime juga. Jadi, memang bukan pelaku-pelaku yang, apa namanya, yang jadi wajar kalau dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tapi, tadi, kepintarannya digunakan untuk mengakali suatu peraturan atau untuk melakukan suatu hal yang bersifat fraud atau manipulatif. Ya, jadi, yang ketiga adalah, sivitas akademika itu harus paham tentang korupsi dan apa itu unsur-unsurnya, gitu ya. Mereka kadang-kadang tidak paham. Kemarin saya juga sosialisasi, ada dosen yang tanya. Jadi, kita tidak bisa menerima aprob dari mahasiswa dan sebagainya, gitu ya. Tidak bisa menerima hadir dari mahasiswa dan sebagainya. Nah, ini ketika saya minggu lalu atau dua minggu lalu itu mendapatkan pertanyaan itu, akhirnya saya paham, oh, ternyata tidak semua. Ya, tidak semua memang dari kita paham apa itu korupsi dan apa itu unsur-unsurnya. Jadi, kita juga harus paham profesionalisme para penggawai di lingkungan PT itu memahami aspek hukum dan ekonomi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Ini sangat penting, ya, karena banyak sekali kenapa saya ingin sampaikan, karena pengadaan barang dan jasa itu pasti cenderung kena pasal 2, pasal 3, di mana deliknya pasal 2, pasal 3 itu sangat formil, walaupun memang sudah ada keputusan MK, dia kerugianya harus matril. Yang saya maksud formil di sini adalah merugikan orang lain saja, walaupun kita tidak dimuktikan, merugikan negara dan menguntungkan orang lain, walaupun kita tidak dimuktikan, kita diuntungkan. Sebagai PPK tetap saja kita dianggap memenuhi rumusan. Nah, sedangkan di dalam pengadaan barang dan jasa, pasti rekanan itu pasti untung. Tidak ada rekanan ikut pengadaan barang dan jasa mengurugi. Jadi, kadang-kadang barang tidak sesuai dengan spek, misalkan. Harusnya speknya A, lalu dibuat speknya B. Nah, penerima barang itu tidak paham. Membedakan spek yang dia terima dengan spek yang harus ada dalam kontrak itu sama seperti apa, ada yang tidak paham. Akhirnya kalau ada speknya B, menurut BPKP, atau mungkin dari audit internal itu mengatakan, kalau speknya B, harusnya negara tidak bayar 5 miliar, misalkan. Tapi kalau speknya A, negara sesuai bayar 5 miliar, tapi karena dikirim speknya B, negara harusnya bayarnya hanya 4 miliar. Jadi, 1 miliar itu dianggap kerugian negara. Sedangkan penerima barang sendiri tidak mengerti perbedaan spek itu. Nah, itu yang sangat penting. Sehingga ketika ada temuan itu sudah ada kerugian negara, ada orang lain yang diuntungkan pasti korupsi. Sedangkan pasal 2, pasal 3, harus ada kesengajaan yang clear dari si PPK bahwa dia dibuktikan memang tidak paham. Bahwa dia memang membuktikan bahwa dia paham bahwa itu berbeda speknya. Kalau dia tahu itu berbeda, tapi dia masih terima, kan seharusnya dia menegur. Menegur, tapi ini tidak. Lalu biasanya kan kalau misalnya dia menegur, tapi dia mengatakan, ini kok speknya B, bukan A, sesuai kontrak. Lalu nanti dari si rekanan, sudah lah kita cincai saja lah, saya bagi ya, katanya. Yang penting tanda tangan, karena kami sudah terlanjur cetak dan sebagainya. Akhirnya di tanda tangan. Nah, inilah yang korupsi. Tetapi kalau dia tidak paham, maka itu tidak bisa masuk korupsi. Maka si PPK itu bisa menuntut si rekanan dengan one prestasi. Karena barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada kickback seharusnya itu tidak masuk. Jadi itu kita harus sangat penting memahami, khususnya pengadaan barang dan jasa, karena itu cenderung perkara yang paling besar yang ada di dalam yang sering naik, pasal 2, pasal 3. Karena kalau OTT itu terkait suap, itu pasti ada penyadapan. Dan itu akan lebih mudah terbukti. Nah, untuk pembuktian pasal 2, pasal 3 ini kita tahu karena ancamannya sendiri sampai 20 tahun, itu deliknya baru daru warsat untuk tanya sendiri 18 tahun ke atas. Ya, di atas 18 tahun. Jadi bayangkan kita sudah ada PPK yang melakukan 10 tahun yang lalu sudah tidak ingat sama sekali, tiba-tiba perkara itu masih bisa naik dalam proses pidana. Nah, kembali ke paparan saya tadi. Oleh karena itu penting sekali, kalau memang seperti itu, maka harus ada tim teknis yang ahli di bidang itu, yang ditunjuk oleh PPK sebagai penerima barang. Sebagai bagian dari tim penerima barang. Karena saya kadang-kadang juga harus mengawal kasus-kasus seperti ini yang ada di Kemendikbud. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak ada mens rea untuk korupsinya itu ternyata masuk kelari ke dalam kasus korupsi. Langsung dikatakan ini pasal 2, pasal 3. Nah, ini yang paling penting harus dipahami oleh kita semua, para pegawai, karena kita kadang-kadang kan sebagai ASN tidak bisa menolak perintah. Walaupun kita tidak paham, kita terima saja ditunjuk sebagai penerima barang, PPK, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting sekali memang di sini dibangun kapasitas yang memadai untuk hal tersebut. Pengetatan pengawasan internal dan eksternal. Ini tadi ya. Jadi pengawasan internal bekerja lebih objektif, mandiri, dan juga eksternal itu bagaimana peran serta masyarakat dibangun untuk mengawasi kita itu sangat penting. Karena sekali lagi, korupsi itu untuk kasus waktu dan gratifikasi itu invisible crime. Jadi yang tahu hanya si pemberi dan si penerima kalau tanpa adanya penyadapan. Jadi optimalisasi sisi informasi aspirasi publik ini yang akan mendukung pengawasan eksternal. Sebagian besar belum ada, sehingga seharusnya itu cepat dipercepat. Lalu mempercepat PTN untuk terdaftar dalam zona integritas. Ini salah satu juga jalan, tapi sekali lagi saya selalu mengatakan penetapan zona integritas itu tidak serta-merta memastikan bahwa PTN itu pasti tidak ada korupsi. Tetapi itu adalah langkah awal suatu komitmen untuk menjaga wilayahnya bebas korupsi. Dan polenian publik itu tercapai. Jika dengan zona integritas itu digumumkan kepada seluruh pihak, kepada masyarakat, akhirnya masyarakat ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan eksternal. Jangan sampai setelah ditetapkan, justru di situ tertangkap. Kalau ada korupsi, ini akan mencederai institusi, mencederai PTN kita. Lalu, jadi mereduksi segala kemungkinan dalam terciptanya konflik of interest. Jadi konflik kepentingan itu benar-benar kita harus benar-benar tadi menjaga, lalu membuat pernyataan, sikap, bahwa ketika mereka memang memiliki konflik kepentingan, mereka harus membuat pernyataan sikap. Kalau sudah ada ketentuan tersebut, tapi ada yang tidak melakukan, maka dia dianggap memiliki mensreya untuk melakukan konflik kepentingan dengan tujuan tadi melakukan korupsi. Jadi harus ada juga aturan yang mengatakan bahwa setiap yang merasa memiliki konflik kepentingan, menyatakan diri, lalu membuat surat pernyataan, dan sebagian itu salah satu bentuk dalam hal pencegahan. Lanjut. Waktu saya sudah mau habis. Ini pencegahannya saya skip aja, jadi masuk ya. Jadi ini saat ini kita dengan KPK, setelah KPK juga sudah menetapkan 14 PTN menjadi sasaran ZI ya. Yang kami harap semua masyarakat, teman-teman yang berdengar acara ini juga untuk mengawal ini. Karena tanpa bantuan kawalan dari teman-teman di luar eksternal masyarakat, kita tidak ingin dengan adanya penetapan 14 PTN itu sebagai yang sudah ZI itu ternyata masih ada hal-hal yang bersifat koruptif. Jadi setelah ZI, lalu menuju WBK dan WBBM, wilayah bebas korupsi, wilayah bersih melayani. Jadi ini juga indikator dan setelah kita yang menjadi salah satu target yang membangun sistem informasi, whistleblowing system. Ini sangat penting, harus ada pada setiap PTN. Lalu tadi optimalisasi tridharma perguruan tinggi ya, dalam mengaklumsi nilai dan prinsip anti-korupsi itu harus tergambar dalam setiap sikap dan tingkah, sehingga budaya anti-korupsi kita terbangun dari semua PTN kita. Lanjut. Ini ya jenis-jenis pendidikan anti-korupsi yang harus benar-benar dipahami. Apa sih korupsi, apa sih integritas, apa sih faktor penyebabnya, apa nilai prinsip anti-korupsi, seperti apa, upaya pemberantasannya, seperti apa, gerakan kerjasama yang harus dilakukan, instrumen internasional, yang ada seperti apa. Nah ini yang harus dipahami tadi. Lalu tindakan korupsi, apa sejenis-jenis jadanan peraturan perundang-undangan, perkembangan saat ini seperti apa, korupsi dan peran publik, dampaknya, hubungannya, bagaimana ya, dan lalu bagaimana peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi, lalu murid-murid pembelajaran mata kuliah anti-korupsi ya. Nah ini yang harus ditekankan kepada seluruh mahasiswa dari semua fakultas atau jurusan atau bidang ilmu. Lanjut. Jadi kita tahu bahwa sekarang pada PTN sudah ada satuan pengawas internal, ya ini langsung melakukan pengawasan non-akademik yang untuk keuangan manajemen administrasi. Ini tugas dan menangnya. Jadi memang masyarakat juga harus paham bahwa PTN-PTN kita sudah punya SPI ya. Nah ini yang dilakukan memang khusus untuk non-akademik. Jadi memang sangat penting untuk membangun budaya anti-korupsi ya, yang dilakukan oleh satuan pengawas internal dalam pencegahan. Lanjut. Jadi integritas itu seperti apa tadi dokumen ya, pernyataan janji kepada diri sendiri tentang komitmen tadi yang termasuk konflik of interest ya, itu dimasukkan di dalamnya ya, lalu melakukan semua sesuai dan ketentuan, lalu komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolus, dan nepotisme. Jadi sebenarnya integritas itu adalah kesatuan sikap ya, antara perbuatan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita katakan. Jadi artinya kesatuan nilai dari ketatuan terhadap peraturan pendaftaran undangan, kedisciplinan, kejujuran gitu ya, profesionalisme itulah integritas. Jadi kesatuan nilai yang melekat, yang dapat membangun tadi budaya anti-korupsi di wilayah kita. Sudah ya? Coba masih ada lagi? Oke. Jadi memang pendidikan itu suatu senjata yang paling kuat ya, untuk bisa kita mengubah dunia. Tapi mengubah dunia itu kita harus mengubah mindset kita. Kalau mindset kita tidak berubah, maka tidak mungkin kita akan mengubah apapun di sekitar kita. Jadi kita harus mengubah mindset kita, bagaimana kita sudah menyadari sebagai ASN, kita sebagai dosen, dan sebagai penyelenggara negara, kita adalah pelayan publik. Oleh karena itu, sebagai pelayan publik, maka kita tidak bisa menerima sesuatu hal yang bersifat koruptif. Artinya sesuatu hak yang bukan diatur oleh undang-undang. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, Mas Neles. Terima kasih atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pemaparannya Ibu Katrina Muliana Girsang. Tadi cukup banyak ya, persoalan yang Ibu seroti. Saya mencatat setidaknya mungkin Ibu mencoba seperti menyampaikan ke kita bahwa sebetulnya prinsip-prinsip anti korupsi itu sendiri kita tidak perlu menutup mata atau harus menyembunyikan ini lagi. Sudah menjadi rahasia umum. Ternyata mahasiswa dan para akademisi juga itu belum semuanya bisa memahami secara komplit begitu. Buktinya dengan ya masih ada yang menerima apa ya Terus capan terima kasih. Ya terima kasih lah. Kalau saya bilang langsung kan agak gimana gitu. Tapi sudah dibantu sama Ibu Katarina. Ya karena kan Ibu Ibu sudah mengalami sendiri ya sudah mengetahui itu langsung gitu dari sumber terpercaya kira-kira begitu. Lalu tadi Bukaterina juga sudah menyampaikan yang dilakukan oleh Kemendikbud misalnya yang konkret ya penetapan 14 PTN ada zona integritasnya kemudian menyerankan untuk di setiap kampus dibangun sistem informasi pengenalan nilai-nilai anti korupsi dan apa harus ada semacam pernyataan integritas sendiri. Saya pikir hal-hal ini memang perlu ya untuk ada juga di perguruan tinggi tapi Ibu saya masih ada mungkin pertanyaan lanjutannya sebetulnya ini nanti juga akan dikomentari oleh pembicara lain tapi penting juga untuk melihat posisi Kemendikbud Ibu berkaitan dengan soal kebebasan akademik ini karena kan banyak orang mempertanyakan soal ini bagaimana kemudian ketika ada diskusi ilmiah cepat sekali nih reaktif dari aparat kita apakah kemudian lalu ada semacam hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud mungkin ada koordinasi ataukah hal lainnya untuk untuk kemudian menetralisir supaya tetap terjamin iklim atau ekosistem akademik kita itu lebih netral lebih hidup begitu Ibu silahkan saya oke jadi terkait kebebasan akademik sebenarnya kan undang-undang dan PP sudah menjamin mengenai hal itu tetapi kita harus lihat kebebasan akademik itu adalah kebebasan akademik yang bertanggung jawab jadi harus ada norma-norma yang membatasi karena kita juga harus melihat bahwa dengan kita melakukan kebebasan akademik kita tidak bisa melakukan semuanya tanpa melihat bahwa ada norma-norma yang membatasi jadi karena sekali lagi bahwa jangan sampai nanti kebebasan akademik kita justru ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dari kelompok-kelompok tertentu tapi kebebasan akademik kita haruslah kebebasan akademik yang dengan tujuan untuk kebersamaan tujuan yang sama tujuan yang sama oleh karena itu penting sekali untuk menyikapi dengan suatu hal yang bersikap bijaksana mengenai waktunya temanya dan sebagainya kalau mengacu pada kasus yang kemarin itu kan ada salah persepsi kalau saya baca dari media jadi memang kita harus wise disitu harus bijaksana bukan berarti tidak bisa dilakukan mungkin karena timingnya atau mungkin caranya dengan kondisi saat ini itu hal-hal tersebut mungkin yang harus diperhatikan dengan lebih bijaksana karena memang kita dengan kebebasan akademik memang bisa secara secara bebas untuk menyampaikan secara ilmiah yang menyampaikan kajian-kajian apapun yang kita rasakan dengan kondisi ini itu berperan berperan dalam membantu pemerintah dalam hal ini tapi sekali lagi semua hal yang ada di demokrasi kita itu tetap memiliki batasan-batasan aturan karena tidak semua orang bisa menjadi ahli hukumnya sendiri atau menciptakan hukum sendiri karena sekali lagi hukum saja yang diciptakan oleh pemerintah saja itu harus melalui suatu perdebatan dan proses yang panjang karena memikirkan dampaknya jadi kalau bagi kami melakukanlah kebebasan akademik sesuai dengan norma yang ada dan kita harus bijaksana untuk melihat menetapkan topik, judul, dan caranya supaya tujuan yang kita tadinya baik dapat tercapai baik Ibu oke baik terima kasih Ibu ini saya langsung aja ke pembicara kita yang kedua saya biasa memanggilnya Kak Tari atau lengkapnya Siti Julian Tari Rahman Kak Tari ini saat ini menjabat sebagai koordinator divisi pengelolaan pengetahuan Indonesia Corruption Watch atau ICW Kak Tari tolong disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan mungkin selama ini berdasarkan kajian KPK eh maaf kajian ICW bentuk korupsi yang sering terjadi di dunia perguruan tinggi itu apa-apa saja lalu kerugiannya itu berapa kira-kira supaya kita juga semua tahu gitu dan apa peran-peran yang mestinya dilakukan atau diambil oleh perguruan tinggi kita silahkan Kak Tari ya terima kasih Neles selamat pagi narasunur lainnya ada Ibu Katarina Ibu Haris Ibu Sri Mbak Inaya dan teman-teman semua yang menyaksikan dari Facebook ya sebelum kepertanyaannya Neles terkait dengan gimana sih pola korupsi gitu ya kerugian negara di perguruan tinggi nah mungkin saya mau melihat lebih luas lagi ya sebenarnya masalah korupsi itu kalau kita ngomongin korupsi di pendidikan itu bukan hanya di perguruan tinggi gitu jadi korupsi di sektor pendidikan itu sangat-sangat sering terjadi gitu ya kalau seandainya dari datanya ICW yang tiap tahun kita rilis tren penindakan kasus korupsi sektor pendidikan itu selalu masuk 10 besar sektor yang paling banyak di korupsi gitu jadi ya cukup miris gitu dan menyedihkan karena kita tahu sendiri sektor pendidikan tadi ya kalau kita apa namanya mengutip juga Nelson Mandileng tadi di paparan yang buka tarinya dia bisa mengubah dunia gitu kan tapi ternyata di Indonesia sektor pendidikan ini malah rawan sekali di korupsi gitu banyak apa namanya penyebabnya gitu ya salah satunya tidak transparan kemudian anggarannya juga cukup besar kalau kita bahas di sektor pendidikan setidaknya kalau kita ngomongin sektor pendidikan dari tahun 2015 sampai 2019 datanya ICW itu setidaknya itu ada sekitar 202 kasus korupsi terkait di sektor pendidikan gitu yang melibatkan sekitar 465 orang kerugian negaranya juga cukup besar sekitar 410 miliar ya dan uang swapnya itu 52,4 miliar gitu jadi banyak dan banyak orang yang terlibat gitu di dalamnya mulai dari apa namanya orang-orang yang memang ada di instansi pendidikan gitu mulai dari tingkat sekolah baik itu guru kepala sekolah kemudian naik lagi ke tingkat perguruan tinggi ada rektornya ada dekannya gitu dan juga di kementerian gitu ya dan tidak luput juga apa namanya pihak-pihak swasta gitu kalau tadi sempat disampaikan juga bagaimana banyaknya korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan makanya tidak aneh kalau kita lihat cermati kebanyakan memang salah satu aktor gitu ya atau apa pelakunya adalah pihak swasta gitu dengan macam-macam pola mulai dari swap dalam pengadaan barang dan jasa gitu ya markup harga dan lain-lain gitu nah kemudian kita coba kerucutkan gitu kira-kira kalau di perguruan tinggi seperti apa sih kalau tadi kan secara umum ada 202 kasus gitu dari 2015 sampai 2019 kalau di dua kalau untuk perguruan tinggi sendiri paling tidak ada 20 kasus yang terjadi ya di 2015 sampai 2019 jadi sekitar 10% lah kasus korupsi di pendidikan itu terkait dengan perguruan tinggi gitu kerugian negaranya kurang lebih sekitar 81,9 miliar gitu nah modusnya ini macam-macam mulai dari laporan fiktif kemudian ada penggelembungan harga atau markup gitu yang paling sering ini biasanya ditemukan di pengadaan barang dan jasa kemudian ada penyalahgunaan anggaran salah satu bentuknya misalnya adalah anggaran penelitian yang harusnya dilakukan untuk penelitian ternyata digunakan untuk perjalanan dinas itu temuan kami kemudian laporan fiktif jadi kegiatannya tidak dilakukan tapi kemudian dilaporkan lalu ada pemotongan atau pemerasan ini biasanya juga terkait dengan uang-uang beberapa ada uang beasiswa kemudian uang-uang hibah gitu ya atau dana CSR gitu nah kalau secara umum dari 2015 sampai 2019 yang paling banyak terjadi itu pola-pola korupsinya itu sama tadi serupa ya sama yang sebelumnya sudah disampaikan itu pengadaan barangan dan jasa jadi kalau kita ngomongin pengadaan barang dan jasa biasanya tuh ada dua hal tuh yang paling sering di korupsi pertama adalah pengadaan barang jadi bentuknya barang kedua adalah pembangunan infrastruktur kayak pembangunan misalnya rumah sakit universitas pembangunan gedung di universitas gitu nah itu nggak luput tuh dari korupsi salah satu contoh kasusnya pernah terjadi di IIN IIN Pontianak ya dengan modusnya laporan fiktif gitu kemudian pernah juga terjadi di Universitas Bangka Belitung sekitar tahun 2011 itu apa namanya juga terjadi untuk pembangunan infrastruktur di kampus itu gitu lalu selain itu ada juga korupsi dana hibah atau CSR gitu karena kita tahu tadi ya semakin apa namanya kampus sekarang bisa terbuka gitu untuk menerima dana hibah untuk apa namanya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga gitu dan menerima dana CSR nah ternyata dana kebebasan kampus yang demikian juga berdampak juga nih salah satunya dengan potensi-potensi korupsi di dana-dana ini gitu karena tadi apa namanya diberi kebebasan tapi tidak dibarengi juga dengan tanggung jawab yang dilakukan gitu ya nah salah satunya ini pernah terjadi apa namanya korupsi dana program kibah di Stikon Tanjung Pinang itu pernah itu pernah terjadi lalu yang juga baru-baru ini kalau kita lihat di media juga apa namanya ramai terkait dengan korupsi dana penelitian nah ini ini sangat miris ya karena kita tahu penelitian-penelitian di kampus kan sebenarnya kan diharapkan kan dapat berkontribusi dalam perkembangan dalam apa namanya riset-riset gitu ya pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan gitu di Indonesia tapi sayangnya dananya sendiri dikorupsi gitu gimana kemudian kita bisa mendapatkan hasil penelitian yang bagus kemudian pemikiran-pemikiran yang maju dan bisa berkontribusi dalam ilmu pengetahuan ketika dananya sendiri dikorupsi gitu nah salah satunya ini pernah terjadi di Universitas Tadul Lako di UNTAP tuh tahun 2014 sampai 2015 sudah apa namanya tersangkanya sudah ditetapkan gitu ya kerugian negaranya juga sekitar 900 juta hampir 1 miliar sih waktu itu nah ini dana-dananya ini dana-dana penelitian ini digunakan untuk perjalanan dinas kemudian ada yang dipotong juga gitu dan tidak dibayarkan ke penelitinya jadi banyak nih model-model penggunaan dana penelitian yang tidak sesuai gitu ya jadi harusnya buat penelitian tapi digunakan dan dipotong untuk kepentingan oknum-oknum tertentu gitu lalu ada juga korupsi anggaran internal perguruan tinggi ini biasanya apa namanya diterkait dengan pengelolaan keuangan gitu ya bagaimana dengan penerimaan pembayaran mengelola uang kuliah gitu nah salah satunya ini pernah terjadi di program magister manajemen di Universitas Sumatera Utara di USU jadi uang-uangnya yang dikelola itu kemudian digelapkan jadi diambil sendiri buat oknum yang mengelola uang itu gitu nah ini sebenarnya juga kelihatan bagaimana tadi ya kalau tadi sempat disampaikan sudah ada apa namanya satuan pengawas internal nah ini sepertinya juga belum efektif nih satuan pengawas internal gitu dan apa namanya pola pengawasan di manajemen perguruan tinggi itu sendiri gitu makanya sampai terjadi kemudian penggelapan lalu ada juga korupsi dana sumbangan pendidikan ini baik sumbangan dari masyarakat atau sumbangan dari lembaga-lembaga tertentu ya itu juga terjadi gitu dan masih terjadi gitu dan selain lima itu sebenarnya juga banyak ya kalau kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi di bawah 2015 gitu ini saya hanya merangkup yang 2015 sampai 2019 banyak modelnya apa namanya mulai dari tadi ya yang paling kasihan dan berdampak langsung sama mahasiswa itu biasanya dana beasiswa jadi dana beasiswa ini biasanya pertama dia ini apa namanya harusnya sudah dicairkan harusnya sudah diberikan ke mahasiswa tapi ini ditunda-tunda bisa sampai dua bulan enam bulan satu semester bahkan kadang pernah mendapatkan cerita dari salah satu mahasiswa dia sudah lulus dana beasiswanya baru keluar jadi ini indikasinya kita melihat kenapa mesti dilama-lamain dana beasiswa karena kita melihat jalan-jalan disini ada potensi juga dana-dana yang belum dicairkan ini kan kemudian disimpan di bank dan bunganya ini kan terus ada kan tiap bulan kemudian kemana bunganya pertanyaan berikutnya jalan-jalan memang diambil sama orang-orang tertentu makanya kemudian sengaja diperlama proses pencairannya dan juga yang sempat beberapa tahun lalu satu tahun atau dua tahun lalu ini banyak dibicarakan juga terkait proses pemilihan pejabat internal perguruan tinggi ini proses pemilihan pejabat internal perguruan tinggi ini udah kayak ini kalau kita lihat udah kayak pilkada atau apa namanya pemilihan ini wakil kepala daerah atau anggota DPR atau DPRD jadi kampanye-nya juga ada kemudian disitu juga potensi suap-menyuapnya kemudian seling menjatuhkannya juga besar apalagi kalau kita lihat waktu itu salah satunya yang punya kepenangan berkontribusi dalam pemilihan rektur adalah menteri pendidikan ketika itu meristek kemudian sekarang balik lagi yang dimana menteri itu punya sekitar 35% suara akhirnya kandidat-kandidat ini juga berperang berkompetisi antar kandidat lainnya gimana caranya mendapatkan suaranya menteri 35% dengan berbagai cara ini juga kita lihat sebagai salah satu potensi kalau seandainya pemilihannya tidak dilakukan dengan benar dan sesuai aturan tadi sudah banyak mungkin banyak lagi model-model korupsi yang belum saya sebutkan tapi teman-teman mungkin juga mengalaminya di keseharian misalnya mahasiswa dikasih dana dari jurusannya dikasihnya 100 juta tapi kemudian buat LPJ-nya harus 125 juta atau 150 juta itu juga masih itu juga pernah terjadi seperti itu yang apa namanya yang yang membuat kita apa ya yang membuat saya sedih sebenarnya dampaknya korupsi di sektor pendidikan ini kan bukan hanya kerugian negara kalau tadi kita ngomongin kerugian negara iya kerugian negaranya bermiliar-miliar mungkin juga bisa bertriliun-triliun swapnya juga besar tapi di luar itu kalau kita ngomongin korupsi di sektor pendidikan dampaknya tidak hanya konteksnya negara rugi tapi ketika korupsi terjadi di sektor pendidikan di situ juga ada akses-akses pendidikan akses-akses untuk mendapatkan pendidikan yang dicederai oleh korupsi itu sendiri gitu misalnya kita tahu banyak korupsi untuk masuk perguruan tinggi atau mungkin masuk sekolah gitu ya ketika orang bayar bangku ketika orang suap dia masuk tapi kemudian ada apa namanya orang-orang yang harusnya mendapatkan posisi itu kemudian tidak bisa mendapatkannya karena tadi ada korupsi akhirnya bisa menghambat akses lalu menurunkan kualitas salah satu bentuknya misalnya adalah korupsi untuk mendapatkan akreditasi mungkin harusnya tidak dapat akreditasinya yang bagus mungkin masih sedang-sedang saja tapi karena ada suap dan lain-lainnya akhirnya dilihat akreditasinya sudah bagus padahal tidak sebagus itu kualitasnya dan juga kalau dari konteks sarana-prasarana kalau kita ngomongin kualitas harusnya satu universitas misalnya punya laboratorium misalnya yang sangat bagus dengan alat-alat yang sangat menunjang akhirnya karena uangnya dimart up digelembungkan harganya yang dibeli hanya barang-barang yang mungkin tidak bisa 100% menunjang kegiatan pembelajaran di kampus lalu yang lainnya adalah mencoreng nilai-nilai luhur dari perguruan tinggi itu sendiri kita tahu perguruan tinggi salah satunya menciptakan orang-orang yang punya integritas bertanggung jawab jujur dan diharapkan teman-teman yang kemudian lulus dari universitas ini bisa berkontribusi balik lagi kepada negara mereka ada di tempat-tempat strategis yang kemudian bisa merubah keadaan menjadi lebih baik misalnya di negara tapi hal itu ya apa namanya mungkin apa ya jadi jadi aneh karena korupsi karena perguruan tinggi sendiri ternyata melakukan korupsi gitu jadi yang harusnya yang harusnya mengajarkan nilai-nilai tadi integritas ternyata orang-orang yang mengajarkan itu sendiri juga melakukan korupsi gitu jadi gimana anak-anak yang mahasiswa mau mencontoh misalnya dosennya atau mungkin dekannya atau rektornya ketika mereka melihat sendiri bahwa dosen saya aja nyuruh saya begini dosen saya aja nggak mau terbuka sama laporan keuangannya di kampus misalnya gitu jadi apa namanya lebih lebih mengerikan ya kalau kita ngomongin dampak korupsi di sektor pendidikan gitu bukan hanya bukan hanya terkait dengan kerugian negaranya aja gitu dan kalau seandainya tadi kita apa namanya neles tepatannya gimana sih perannya PT gitu ya perguruan tinggi untuk mencegah gitu sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan dan kalau seandainya perguruan tinggi mengikuti aturan yang ada sebenarnya mungkin apa namanya potensi-potensi korupsi itu bisa diminimalisir gitu kalau mengikuti aturan yang ada karena kita sudah punya banyak aturan seringkali yang bermasalah adalah ini nggak dijalani aturannya gitu misalnya konteks transparansi perguruan tinggi itu kan menjadi badan publik ya dengan apa namanya konsekuensi itu tentu perguruan tinggi harus patut juga sama undang-undang keterbukaan informasi publik undang-undang 14 tahun 2009 gitu sayangnya sejauh yang saya tahu ya dari laporan dan pemantauan selama ini jarang sekali ada kampus yang serta-merta misalnya atau bahkan apa dengan mudah gitu ya memberikan informasi terkait pengelolaan keuangannya misal di kampus itu seperti apa sih gitu kalaupun apa namanya disampaikan ya itu bentuknya secara umum paparan yang secara umum hanya kampus menerima segini kemudian uang-uangnya akan dibelanjakan untuk apa saja gitu tapi ketika misal mahasiswa gitu ya dari beberapa kasus yang kemudian ICW advokasi bareng-bareng ketika mahasiswa minta masyarakat minta ini kampus sangat amat tertutup bahkan mengatakan bahwa informasi itu informasi yang dikecualikan gitu padahal di dalam aturannya sudah cukup jelas bahwa apa namanya informasi selain informasi yang dikecualikan di undang-undang keterbukaan informasi itu informasi publik termasuk misalnya laporan keuangan kemudian anggaran-anggaran yang ada di universitas gitu nah apa namanya ketika mahasiswa cukup kritis gitu ya untuk mempertanyakan anggaran-anggaran di kampusnya seringkali kemudian reaksi dari kampus ini mereka membuat surat teguran kemudian men-score mahasiswa yang kritis gitu jadi akhirnya check and balance-nya juga gak terjadi karena kampus pun juga sangat tertutup gitu untuk mahasiswanya ngeliat apalagi masyarakat gitu ya untuk menanyakan gitu dan sebenarnya ICW juga pernah melakukan hal yang sama ya waktu itu kita minta informasi terkait dengan pengelolaan keuangan di Universitas Indonesia kan yang kemudian apa namanya pihak UI menutup informasi itu lalu kami ajukan adjudikasi ke Komisi Informasi Pusat dan akhirnya Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa informasi yang kami minta ya memang informasi publik gitu dan akhirnya mau gak mau pihak UI ya harus ngasih semua laporan keuangannya sampai kuitansi-kuitansinya dibayarin buat apa aja sih uang-uangnya gitu dan dari situ kemudian kita bisa melihat oh ternyata selama ini pengelolaan kampus kayak gini keuangannya gitu ya apa namanya temuan-temuannya adalah beberapa poin-poin itu waktu itu nah kalau data ini gak dibuangkan gak ada gak ada apa namanya proses saling melihat gitu kan saling memberikan masukan atau memperbaiki gitu ya kampus jalan aja dengan apa namanya dengan keunangannya tanpa mau istilahnya tanda kutip ya mendengar masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswanya maupun masyarakat gitu dan hal ini juga gak hanya terjadi di PTN gitu kalau kita ngomongin apa namanya kampus swasta hal serupa juga terjadi gitu bagaimana cukup tertutupnya kampus dengan mahasiswa maupun masyarakat gitu mungkin itu dulu dari saya Neles oke terima kasih Kak Tari untuk pemaparannya yang sangat luar biasa tadi ya ini saya teringat ya untuk tadi yang Kak Tari bilang ada seorang mahasiswa yang seharusnya mendapatkan besiswa tapi besiswanya baru cair setelah dia lulus kuliah ini pesan saya untuk mahasiswa itu yang ikhlas ya ya kasihan juga kan tapi tapi memang banyak ya yang sudah disampaikan Kak Tari tadi bahwa sebetulnya kalau bicara soal korupsi di sektor pendidikan ini tidak hanya di perguruan tinggi tadi sudah dijelaskan tapi lalu misalnya di perguruan tinggi itu modusnya banyak sekali mulai dari laporan fiktif markup yang korupsi anggaran peniltian nah ini ini seru ini karena kan seperti yang Kak Tari bilang tadi peniltian itu biasanya punya kontribusi besar ya untuk kemudian merubah kebijakan membangun hukum yang bagus menata sistem masyarakat begitu tapi lalu kalau di korupsi memang ya berarti kan kita ke depan akan kacau seperti itu nah kemudian dana beasiswa nah mestinya kan ini juga ya sebagai amanat dari undang-undang dasar kan bahwa apa ada alokasi dana untuk pendidikan kemudian tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat kita tahu masyarakat kita tidak semuanya adalah masyarakat yang kaya ada yang miskin nah beasiswa itu biasanya juga untuk masyarakat-masyarakat dari kelompok miskin ini tapi kalau di korupsi lalu generasi kita itu mau seperti apa begitu yang dihasilkan nah tadi berkaitan juga dengan akses ya kalau dana di korupsi ya orang tidak bisa berpendidikan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang baik lalu ya hasil akhirnya adalah tentunya soal kemiskinan soal konflik dan macam-macam ya tentunya itu akan sangat merepotkan negara tapi juga ada yang menarik soal itu anggaran penelitian tadi tapi lalu digunakan untuk perjalanan dinas dan macam-macam ya kan nah pembicara kita yang berikutnya ini ini kan seorang dosen juga mungkin kita akan melihat ya perspektif dari dosen karena kan tadi Katari mengulas soal ini dalam konteks ini pergeruan tinggi kenapa betulan ini dosen pengajar di pergeruan tinggi kita coba konfirmasi persoalan ini begitu ke beliau ada tiga orang mungkin yang pertama kita akan ke Ibu Inaya dulu Ibu Inaya ini adalah pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ibu Inaya mungkin bisa memaparkan kepada kita berkaitan dengan mungkin bisa menanggapi dulu yang Mbak Tari sampaikan tadi karena begini pendekatan dalam pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya soal penindakannya karena kita tahu penindakan dalam pemberantasan korupsi adalah yang jangka pendek tapi dalam jangka panjang adalah perbaikan sistem dan juga edukasi nah tadi sudah disampaikan juga ya bahwa misalnya pembicara sebelumnya Ibu Katarina dan Kak Tari ini mengkuot apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela mengenai pendidikan itu merubah dunia nah saya juga mau mengkuot nih ada Malala Yosafzai ini aktivis pendidikan juga dari Afganistan masih muda perempuan juga nah ini kan dia mengatakan bahwa satu buku satu pena satu guru itu kan bisa mengubah dunia begitu saya bayangkan kalau itu dalam bentuk sistem perguruan tinggi itu kan luar biasa dampaknya begitu karena kan tadi cuma satu pena saja satu buku saja dan satu guru saja bisa mengubah apalagi ramai-ramai begitu sebagai sebuah institusi nah ini Ibu Inaya saya persilakan mungkin Ibu bisa menyampaikan dulu terkait dengan korupsi di program tinggi lalu yang paling penting dan sesuai juga dengan apa yang menjadi kajian dari Ibu soal kebahasan akademik sendiri Ibu di UI kan terjadi ya insiden kemarin bagaimana kemudian kita meletakkan ini dalam koridor kebahasan akademik dalam koridor pendidikan yang seharusnya itu seperti apa juga berkaitan mungkin kekerasan kekerasan lainnya karena kan ancaman teror ancaman pembunuhan itu bentuk dari kekerasan juga mau mendengar juga hal-hal itu bagaimana perspektif Ibu Inaya sendiri silahkan Ibu saya kasih waktunya terima kasih kan ales mohon maaf saya mau cek ada 15 menit ya waktu ya silahkan Ibu terima kasih kan ales salam hormat kepada para pembicara Bukatarina Butari Burutno dan Gusri senang bisa ada di sini sebelum saya mulai saya harus kasih disclaimer prakata bahwa di sini saya tidak mewakili pandangan lembaga saya tidak mewakili pandangan organisasi saya mewakili diri saya sendiri sebagai dosen yang dipekerjakan oleh pemerintah tugas utama berdasarkan itu adalah memberikan kualitas pendidikan kualitas tinggi menjalankan tridharma kepada publik hal-hal yang mau saya sampaikan hari ini itu berdasarkan riset dari tahun 2014 ketika saya selesai S3 dari Australia dan kembali ke kampus sebagai seseorang yang berpikir bagaimana dunia seharusnya mengalami kekecewaan bertubi-tubi sampai hari ini jadi kalau Kak Neles tadi bilang bagaimanakah seharusnya gitu menurut saya sebelum kita bicara bagaimana seharusnya kita harus bicara dulu apa adanya bagaimana keadaan saat ini riset yang saya jalankan dari 2014 ini ada dua fase yang pertama 2014 sampai 2016 fase kedua 2018 sampai 2020 risetnya mengenai ekosistem penelitian ilmu sosial di Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap SDM keuangan lalu dilanjutkan dengan apa dampak rezim audit apa dampak monodisiplinaritas dan apa dampak pasar terhadap kualitas riset ilmu sosial di Indonesia jadi kegelisahannya panjang dan jawabannya adalah melalui karya akademik barangkali bisa masuk ke slide ya Kak Neles boleh langsung mulai atau masih ada boleh masuk ke slide saya sepakat dengan yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya dan yang disampaikan Bu Tari tadi data dan kasus sangat masuk akal buat saya proses-proses korupsinya juga sesuai dengan realita yang saya alami maupun yang saya teliti di saat yang sama saya melihat sebagai akademisi terutama dari Fakultasi Ilmu Sosial Ilmu Politik saya seorang sosiolog media jadi saya meneliti ekonomi politik kebudayaan bagaimana kepentingan ekonomi politik itu berkelindahan dengan praktik budaya sehari-hari oleh karena itu saya melihat praktik korupsi itu sebagai hasil dari proses-proses sosial saya juga melihat korupsi itu tidak terjadi dalam ruang vakum sosial perguruan tinggi juga tidak terbentuk dalam ruang vakum sosial dan tidak serta-merta akan mengusung nilai-nilai akademik justru segala institusi di masyarakat yang akan menjalankan fungsi seperti presiden sejarah sebelumnya untuk itu saya mau mengingatkan kembali yang saya tahu kawan-kawan sudah pernah baca atau pernah dengar dari beberapa tempat tolong slide berikutnya mengenai proses pembentukan lembaga pendidikan kita Akademia di Indonesia itu dari segi sejarah dari zaman penjajahan itu pertama kalinya proses pembentukan negara modern Indonesia itu ilmuwan kita dicetak untuk menjadi birokrat untuk menjadi amtenar yang mendukung kebijakan-kebijakan rezim kolonial pada saat itu jadi dari sejak awal pembentukannya ilmuwan kita memang tidak bebas ilmuwan kita tugasnya adalah untuk meneruskan rezim untuk membantu rezim dan hal yang sama juga terjadi pada masa kemerdekaan awal demokrasi terpimpin dan juga dimatangkan dalam kondisi orde baru dosen-dosen kita adalah pegawai negeri sipil termasuk saya sendiri misalnya pegawai negeri sipil tidak boleh berserikat yang artinya ketika ada tekanan sosial atau politik kepada selatu kolega kita kita bisa dipidana karena mempraktikan kebebasan akademik jadi ada pertentangan antara apa yang legal dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat atas perguruan tinggi nah pada 30 tahun pada proses itu banyak peneliti kita ilmuwan kita terutama dalam ilmu sosial itu teknokratik mendukung temuan-temuannya temuan-temuan penelitiannya itu sejalan dengan agenda pembangunan negara konsekuensinya pendanaan juga diarahkan untuk pembangunan penelitian diarahkan untuk pembangunan dan konsekuensinya juga penelitian yang yang marginal atau kritis atau tidak bisa dikonversi menjadi nilai tukar atau menghasilkan nilai ekonomi ya tidak akan mendapatkan dana dari situ kita bisa melihat kelanjutannya ke dalam era setelah yang disebut tadi Mbak Tari menyebut soal sekarang perguruan tinggi boleh menerima uang dari luar itu sejak undang-undang PTNBH otonomi kampus artinya perguruan tinggi negeri yang selama puluhan tahun mendapat uang dari negara yang ilmuannya itu terlatih untuk memberi dukungan kebijakan kepada pemerintah sekarang juga mendapatkan sumber pendanaan dari luar yang konsekuensinya adalah menghasilkan penelitian yang mendukung nilai pasar mendukung arus pasar dan proses-proses pasar ini juga berdampak pada mahasiswa kita perguruan tinggi karena harus dapat pendapatan dari luar untuk bertahan maka harus membuka program-program yang semi swasta ada program paralel ada program internasional dimana saya ketua kelas susus internasional jadi saya dibayar menjadi manajer gitu sementara sumber daya infrastruktur dan sebagian dosen saya PNS itu sebenarnya kan mengurangi operasional kampus untuk mendapatkan pendapatan tinggi dari sektor swasta atau pasar mahasiswa dan ini bukan hanya persoalan di Indonesia kalau kita lihat 10 tahun terakhir di Indonesia ada orientasi pasar pada perguruan tinggi negeri yang menerima dana dari APBN di Singapura di Malaysia di Australia di Asia Pasifik aja deh kita lihat itu juga diarahkan ke kepentingan pasar maka ada University of Nottingham itu buka di Malaysia ada Monash University buka di Malaysia ada Curtin University buka di Sarawak dan akan ada Monash University buka di Indonesia jadi saling silang dampak globalisasi dan pasar bebas itu udah gak bisa dihindari itu udah realitas sosial kita dan tentu ini menghambat atau membatasi pikiran-pikiran kritis yang bisa dihasilkan para dosen dan akademisi karena juga harus turut menghasilkan pendapatan bagi universitas dan ini gak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sejalan dengan itu mahasiswa kita juga dengan kampus Merdeka Belajar dan hilirisasi hilirisasi riset itu juga dibentuk untuk menghasilkan penelitian-penelitian atau produk atau berpartisipasi dalam inkubasi bisnis untuk mengurangi defisit anggaran negara ya konsekuensinya adalah jenis-jenis pemikiran mahasiswa yang boleh dilakukan di kelas boleh ditulis dalam skripsi dalam tugas karya akhir adalah yang bisa meningkatkan daya saing nasional di saat yang sama daya saing hanya salah satu dari muatan RPJMN kita ada juga soal pemerataan kesejahteraan self-determination yang dinilai lebih rendah daripada kepentingan ekonomi karena presiden sejarahnya begitu boleh slide berikutnya nah disini apa yang mau saya sampaikan sangat berhubungan dengan yang disampaikan Mbak Tari tadi tapi saya melihat analisis strukturalnya perguruan ting Indonesia seperti kementerian seperti DLKH direktorat kementerian lembaga dan seterusnya yang menerima PBN itu harus mengikuti tahun anggaran dari Kemenkau mohon maaf slide-nya hilang makasih ya Kak Neles mengikuti tahun anggaran Kemenkau yang artinya setelah disahkan pada akhir tahun Januari itu bisa cair akan membutuhkan waktu juga dari PPK sampai ke kampus lalu dari PPK kampus akan harus turun ke direktorat dari direktorat harus turun ke masing-masing divisi saya ambil praktik saya sendiri sebagai peneliti saya menandatangani kontrak pada ini terjadi dalam 5 tahun terakhir jadi saya enggak saya akan menganonimkan konteks sosialnya tapi pesannya adalah dari awal tahun sudah konfirmasi mendapatkan dana penelitian konfirmasi pada bulan Maret tanda tangan kontrak ada kalanya harus backdate dengan pembahasan bahwa kalau backdate maka pengeluaran-pengeluaran sejak tanggal itu bisa ditagihkan sesuai dengan tanggal kontrak lalu yang berikutnya selain backdate dana masuk ke dalam rekening ketua peneliti langsung jadi bukan virtual account tapi langsung masuk ke dana penelitian dan ini dijalankan secara nasional untuk BHMN itu masuk misalnya pada bulan 5 tahun terakhir ada yang bulan Juni ada yang bulan Juli ada juga yang bulan Mei dan laporan itu harus masuk pada bulan September jadi kalau saya akuntabel dan transparan saya hanya mengeluarkan dana pada saat tanda tangan kontrak saya praktis hanya punya waktu 3 bulan untuk menjalankan kerja lapangan menulis laporan mengumpulkan bon mengorganisasi tim peneliti dan kalau skala nasional itu artinya kan puluhan atau puluhan peneliti yang saya organisasi jadi rentang waktu yang sangat sebentar itu kalaupun saya setia pada prinsip transparansi dan akuntabilitas itu adalah normalisasi eksploitasi diri jadi ada dampak kesehatan kesehatan fisik kesehatan jiwa dan juga mungkin bisa melihat ke data tingkat kematian pada usia berapa di sektor-sektor perguruan tinggi maupun pendidikan nah produktivitas riset dalam waktu singkat ini juga karena diarahkan ke pasar hilirisasi maka harus multiplikasi harus replikasi dalam ilmu sosial dan humaniora ini sangat berat karena tugas kita sebagai ilmuwan adalah justru menggambarkan atau membongkar apa yang merupakan outlier siapa golongan yang tidak boleh bicara kenapa ada beberapa kelompok orang dimiskinkan secara sistematis mereka terus miskin puluhan tahun berbagai generasi artinya kan sulit direplikasi ya justru jangan direplikasi karena tugasnya si peneliti adalah menggambarkan kontradiksi konteks menggambarkan penindasan sehari-hari yang menjadi pertanyaan ketika dia harus ada haki atau diarahkan ke patent karena kalau tugas kami ke publik maka secara prinsip paling tidak secara teoretis berdasarkan posisi akademik saya harusnya menjadi komens buat publik siapapun bisa mengakses pendidikan itu sifatnya milik bersama dan bukan hanya punya orang Indonesia tapi punya orang di seluruh dunia dan publiknya juga publik dunia artinya pihak atau komunitas akademik di negara lain juga bisa berbagi data mereka kepada kolega-koleganya di negara lain karena data itu bukan properti tapi data itu adalah seperti taman publik bisa digunakan bersama-sama satu orang senang semua senang namun di saat yang sama kalau balik ke APBN ini tidak mungkin karena APBN harus ada output bahkan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang baru pun juga peneliti itu dibayar per bulan tapi harus ada output per bulan artinya kan harus ada bukti haki harus ada bukti patent yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip pembebasan pengetahuan tolong slide berikutnya kan Neles jadi saya melihat bahwa birokrasi sejarah kita itu sebenarnya membentuk perilaku korup dalam arti kultural bisa terbukti melalui penegakan hukum maupun bisa secara norma dia tidak bisa ada daya nalar kritis misalnya bagaimana cara saya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam struktur anggaran keuangan seperti ini secara realistis tidak mungkin dilakukan secara normatif normanya atau teorinya atau abstraknya itu barangkali bisa kemampuan membenturkan ide mendasar jadi satu pandangan dibenturkan dengan pandangan lain di ruang kelas atau dalam diskusi ketika ada isu sensitif maka berbagai pandangan mengenai isu itu ada di ruang itu tapi di saat yang sama normanya itu tidak bisa direalisasi kalau struktur anggarannya atau struktur birokrasinya persoalan SDM-nya soal kepegoin PNS soal kenaikan jabatan fungsional soal proses bimbingan yang satu dosen bisa menanggung 14-20 mahasiswa itu semua turut berkelingdan dengan kesulitan merealisasi idealisme ini gimana caranya memuturkan ide kalau waktu untuk melakukan penelitiannya sangat pendek gimana caranya meningkatkan kualitas kalau secara praktis tidak ada ruangan tidak ada ruang untuk melakukan itu nah ditambah lagi maaf ya saya memberikan menyampaikan banyak realita yang kurang menyenangkan tapi rasanya penting untuk kita terima bahwa memang kondisinya begini kita ambil UI UI itu dengan segala masalah dan PTNBH dengan segala masalah yang sudah saya gambarkan berdasarkan data dan saya bisa kasih rujukan laporan penelitiannya ada juga isu ketimpangan di dalam perguruan tinggi antar disiplin antar fakultas antar guru besar dengan pegawai prekariat prekariat artinya ada kasualisasi jadi kalau dia terlalu kritis ya kontraknya bisa dipotong kalau enggak menurut dengan norma yang ada di perguruan tinggi ya enggak boleh ada di dalam lembaga jadi praktik sosialnya bisa ada jadi ada ketimpangan di dalam lembaga ada ketimpangan antara lembaga di perkotaan dan lembaga di provinsi atau daerah di dalam pulau Jawa dan ada juga ketimpangan di antara pulau ada juga ketimpangan pemusatan pendanaan di beberapa perguruan tinggi terutama yang PTNBH karena bisa mengolah dana secara mandiri ada ketimpangan akses terhadap sumber pendanaan di luar APBN yang terpusat di PTNBH di pulau Jawa dan ada juga ketika para dosen di dalam perguruan tinggi itu berpikir untuk mencari uang bagi perguruan tingginya maka dia akan menciptakan mereproduksi ketimpangan sosial dalam penelitiannya dia pasti harus nyari penelitian yang seksi atau penelitian yang arus utama yang disukai oleh pemberi dana sehingga suara-suara kelompok-kelompok yang tidak memiliki nilai ekonomi bagi apakah itu pemerintah atau pihak swasta itu yang gak akan diteliti dan ini seperti yang disampaikan Mbak Tari tadi juga jadi lucu banyak saling silang yang disampaikan Mbak Tari dengan apa yang saya siapin dari kemarin ada yang predatorial juga dari politik formal kita politik partai kita yang udah banyak banget ditulis negara kita yang juga sedang banyak didiskusikan ya di media sosial dan ruang-ruang publik so misalnya lewat oligarki Indonesia atau pemusatan kekuasaan pada segelindir orang yang juga merupakan perpanjangan sebagian perpanjangan dari order baru sebagian juga konglomerat-konglomerat yang dapat manfaat dari pasar bebas tahun 80-an itu juga turun sampai ke level sehari-hari dalam arti yang tadi disampaikan Mbak Tari itu saya sepakat bahwa perilaku korup atau predatorialisme itu sangat lembut jadi gak cuman di buku aja gak cuman kita baca di koran aja gak cuman oknum aja tapi ya sehari-hari dalam relasi yang dibangun melalui rapat relasi yang dibangun melalui arisan melalui halal-lebi halal dan seterusnya atau bunga yang dikirim karena ada tentara yang baru lulus itu semua halus banget jadi mungkin kita ya sebagai sivitas akademika maupun aktivis yang memberi perhatian pada isu anti korupsi juga perlu aware bagaimana politik sehari-hari kita itu bisa memperpanjang ketimpangan sosial maupun mereproduksi nilai korupsi tanpa kita ketahui untuk itu kita pun juga harus sekuntabel ketika dikritik oleh perihak tertentu maka kita merevisi hasil studinya lalu jika minta klarifikasi dalam data kapan saatnya seorang peneliti itu harus melindungi sumber kapan peneliti itu harus membuka karena itu materi undang-undang KIP artinya proses etika di kampus juga harus berjalan jadi banyak gitu hal-hal di praktik sehari-hari yang bisa kita perbaiki paralel dengan cita-cita panjang untuk mengusung nilai-nilai anti korupsi di perguruan tinggi boleh slide berikutnya dan tentunya ini berdampak pada demokrasi ya karena pandangan-pandangan yang boleh dibahas dalam ruang-ruang akademik itu juga terbatas jadi slide berikutnya sepertinya saya bentar lagi akan habis waktunya saya mengutip beberapa sumber di sini memikirkan ulang demokrasi sebagai sebuah praktik ada kecenderungan di antara akademisi dan barangkali LSM untuk menerima demokrasi sebagai sebuah ideal demokrasi itu juga proses sosial dan bahkan demokrasi itu bisa berjalan berbarengan dengan rezim-rezim otoriter atau rezim otokratik atau sorry otoritarian rezim-rezim pasar gitu yang juga memiliki eksklusi-eksklusi sosial dan segregasi sosialnya sendiri saya mengutip buku Rodan di sini maaf Kanela silang lagi slide-nya tapi kalau saya mau dipotong silakan gunakan otoritas moderator kalau saya habis waktu jadi bisa jadi ada partisipasi di ruang-ruang media sosial yang membela satu narasi bisa narasi kebebasan akademik kebebasan pers tapi di saat yang sama ada pembunggaman terhadap jenis-jenis pers yang lain misalnya citizen blogger atau juga ketika kita membicarakan perjuangan kawan-kawan di Papua kita sedang berkelindan dengan vaksi mana di sana apakah kita sudah melibatkan penelitian memang sudah puluhan tahun penelitian di sana jadi hal-hal itu juga proses sosial anti-korupsi itu juga terjadi dalam ruang praktik demokrasi kita maaf saya nggak bisa lihat screen saya nggak hafal presentasi sendiri baik-baik sudah slide terakhir ya kalau nggak salah nah demokrasi ini juga dibatasi oleh pasar seperti tadi saya sebut dan proses demokratisasi sehari-hari tentunya yang memecah kekuasaan dari distribusi dalam kondisi sehari-hari misalnya ketika saya habis waktu mau saya dosen mau saya guru besar ya moderator yang punya otoritas atas saya gitu mau lebih muda mau lebih tua mau agama apapun ya ruang tersebut harus saya hormati jadi saya cepat-cepatin ngomongnya jadi ideal itu harusnya seperti apa realita itu kita harus lihat sejarah pembentukannya seperti bagaimana kita melihat aspirasi sebagai arah ya tidak mungkin bisa ada keunggulan di perguruan tinggi tidak bisa ada daya-daya saing nasional kalau kebebasan akademik itu nggak terjaga karena ide-ide yang tidak dibenturkan ide-ide yang homogen itu punya kecenderungan menjadi apa anti-meritokrasi gitu karena nggak pernah ditantang maka akhirnya jadi ide yang usang ya karena selalu dianggap benar gitu gimana caranya melakukan itu untuk menjaga kebebasan akademik ya harus melindungi sifitas akademik dari persekusi untuk meningkatkan keunggulan atau kualitas diskusi jadi open rather than close discussions open apa open the finance reports rather than close it karena dengan makin banyak mata melihat makin susahkan orang berbuat curang slide berikutnya dengan proses ini kampus bisa lebih adaptif bisa lincah gitu karena nggak ada hal yang ditutupi ide nggak bisa usang karena terus ditantang dan jadi konsekuensinya juga bisa adaptif terhadap globalisasi terhadap situasi covid karena orang terbiasa berpikir dengan cepat orang terbiasa melakukan apa analisis secara sosial secara struktural dan terbiasa berpikir melampaui batas negara sehingga nggak gagap gitu kalau menghadapi tantangan-tantangan baru adaptibilitas ini membutuhkan keberagaman butuh kolaborasi kita tahu kompetisi itu apa namanya mematikan kreativitas karena peneliti itu memikirkan bagaimana caranya memenangkan hibah atau memikirkan bagaimana cara publikasi tapi dia nggak mikir gimana caranya kerja bareng dengan orang lain sehingga ide bersama itu jadi lebih kuat jadi homogenitas dan kompetisi itu menimbulkan kekakuan berpikir menimbulkan komplains tanpa akuntabilitas pokoknya laporan saya masuk tapi muatannya nggak akutabel nggak berkualitas dan apa namanya dan akuntabilitas itu juga membatasi ruang eh sorry akuntabilitas maksud saya rezim komplains itu membatasi kebebasan akademik dan kreativitas kritisisme karena pola pikirnya adalah bagaimana manut dengan sistem dan peraturan ada saatnya sistem peraturan itu berbenturan dengan praktik sosial yang mengupayakan pemerataan mengupayakan memasukkan suara-suara marginal jadi peran apa proses etika di kampus dan LSM dan kerjasama antar lembaga untuk keep each other in check itu jadi sangat penting mohon maaf sekali kepada narasumber kepada para narasumber peserta dan juga moderator kalau saya terlalu banyak bicara ini tumben terima kasih banyak mudah-mudahan nggak terlalu melelahkan baik Ibu Hinaya terima kasih banyak untuk pemamparannya Bu tapi mungkin saya masih ada satu pertanyaan singkat ini Bu terkait dengan karena Ibu kan sosiolog media juga ya maksudnya ini kita ada persoalan soal ancaman kebebasan itu tadi ya sudah disinggung soal ada diskusi-diskusi nah Ibu kalau sejauh mana kemudian hasutan ini atau ancaman-ancaman itu berdampak ke ruang demokrasi kita Bu mungkin bisa dielaborasi secara singkat untuk pertanyaan ini secara singkat pembuberan diskusi atau surat-surat yang secara tidak langsung maupun langsung itu memendung topik-topik apa yang boleh dibicarakan itu sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai yang paling tidak dalam konteks UI ingin tegakkan yaitu kebebasan akademik dan keunggulan akademik jadi barangkali kita mesti setia dengan nilai-nilai yang ingin kita usung dari perguruan tinggi itu yang mau saya sampaikan baik Ibu terima kasih banyak Ibu Inaya pememparannya tadi sudah sangat apa adanya ya saya pikir dan mungkin kita ya inilah saatnya kita juga berbicara apa adanya sebelum kita bicara apa yang seharusnya begitu dan tadi seperti Ibu Inaya bilang apa namanya pendidikan kita perlu masih banyak perbaikan-perbaikan begitu kalau kita meletakkan dia dalam konteks kebebasan nah saat ini belum ya bebas sebebasnya begitu karena kan lalu semacam kita diharuskan untuk selalu mengikuti pasar yang ada ya kan berkompetisi tidak mementingkan lagi soal kualitas tapi bagaimana kemudian bisa menggait perhatian bisa mendapatkan dana ya kan nah ini selanjutnya kita langsung ke Ibu Sri Wianti Ejono ini pengajar yang juga tentunya dalam aktivitas sehari-hari melakukan penelitian saat ini di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Ibu Sri akan memaparkan ke kita atau mungkin menanggapi ya topik yang berkaitan dengan masih kebebasan akademik juga bagaimana implementasi tridharma di perguruan tinggi dari tentunya ini harus dilihat dari kecamata hukum jadi Ibu Sri akan melihat persoalan itu dan peran-peran penting yang dilakukan yang harus diambil yang harus ditempu di perguruan tinggi untuk menciptakan satu dinamika perguruan tinggi yang bebas dari terpaan virus korupsi di perguruan tinggi dan juga iklim akademik yang tentunya bebas dan merdeka kepada Ibu Sri saya persilahkan waktunya terima kasih mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan selamat pagi pertama-tama sama saya juga harus disclaimer apa yang saya sampaikan itu memang sangat terbatas karena satu sebagai posisi saya sebagai dosen yang kedua sebagai pengelola magister ilmu hukum dan LLM program di fakultas hukum jadi pengetahuan saya tidak luas terbatas pada apa yang saya alami dan saya hadapi sehari-hari nah yang kedua saya terus terang saja terpesona ya dengan paparan-paparan para narasumber Mbak Inaya Mbak Tari dan juga Buka Tarina saya pikir saya banyak belajar dari presentasi dari para narasumber tentang bagaimana kita memotret kehidupan akademik perguruan tinggi sebagai institusi perguruan tinggi institusi penting pendidikan tinggi di Indonesia nah kita tahu bahwa kita punya banyak perguruan tinggi negeri semakin bertambah terus dan kita juga punya perguruan tinggi swasta dengan berbagai akreditasi pendidikan jadi memang kita bayangkan bahwa pendidikan tinggi itu perguruan tinggi tidak sama jadi dia sangat beragam entitas yang sangat beragam dan juga bahkan di dalam satu perguruan tinggi pun itu ada banyak entitas yang beragam institusi yang beragam berbagai sekolah di dalamnya dan hal ini membuat bahwa pendidikan tinggi adalah komunitas atau yang sangat dinamis sebetulnya yang sangat dinamis ada selalu perbedaan pendangan di sana ada selalu berbagai kepentingan yang bermain di dalamnya dan bagaimana tarik-menarik berbagai hal di dalamnya tapi dengan demikian kita tahu bahwa ada dasar-dasar dari prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang baik sebagai perguruan tinggi yang pada intinya memiliki tiga utama kerja utama tridharma perguruan tinggi dan tentu saja kemudian kita bicara pada insan-insan di dalamnya sebagai sivitas akademis mungkin saya bisa minta bantuan para panitia untuk menyampaikan powerpoint saya powerpoint saya pun juga tidak sangat sederhana lebih menggambarkan sebetulnya apa yang perlu kita diskusikan tapi sambil nanti bicara soal kebebasan akademik karena memang utamanya saya diminta untuk bicara kebebasan akademik mungkin saya sedikit menyinggung tentang budaya korupsi yang tadi disampaikan oleh Ibu Tari Mbak Tari sama Mbak Katarina dan Mbak Inaya jadi memang budaya korupsi ini kuat sekali masuk di dalam pandangan masyarakat kita jadi biasanya saya sendiri punya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa dan mahasiswa itu berasal dari berbagai kalangan dan berbagai apa namanya daerah ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat khas di bagian daerahnya pulang membawa oleh-oleh dan sebagainya termasuk juga memberikannya kepada dosen nah kita harus pintar-pintar bagaimana menyampaikan pernah satu pengalaman saya kita menguji maraton empat mahasiswa ternyata mahasiswa itu mungkin sekasian melihat kita mereka membeli makanan kecil untuk diletakkan di meja penguji dengan maksud katanya kami tahu bapak ibu baru selesai ngajar langsung ke ruangan kami dan langsung menguji secara maraton jadi ada kita langsung saling berpandangan tapi kemudian ketua departemen bilang sudah kita lanjutkan saja ujian dulu nanti baru kita bahas pertimbangannya apa artinya nanti kalau mahasiswa kita tegur pada saat itu dia mau ujian ketika di ujian maka grogi dan sebagainya akhirnya kita bilang oke 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 terima kasih kita bilang kita makan sesudah ujian sesudah pengumuman kita sampaikan lain kali gak boleh gitu ya karena ini masih ujian seminar proposal nanti ujian seminar tesis jangan sampai mohon maaf bu mohon maaf pak begitu itu budaya yang sangat biasa dan kalau kita tidak tegas menyampaikan itu akan menjadi budaya yang terus menerus jadi saya tahun pertama menjadi dosen dan mendapatkan pembimbingan mahasiswa itu ada aja sesuatu di atas meja saya dan akhirnya saya tegaskan kepada staff yang ketika saya tidak ada di ruangan kenapa ada sesuatu dan ini dari mana nah akhirnya kita juga harus hati-hati bicara sama mahasiswa pada intinya oke ini saya terima saya laporkan ke departemen kita makan rame-rame kamu juga ikutan makan bahwa next time jangan ada lagi nah hal-hal seperti itu adalah budaya yang sangat sangat biasa dan kalau kita biasakan itu juga apa lama-lama semakin tahun semakin tidak pernah ada yang seperti itu karena memang lama-lama tahu bahwa oh nah artinya itu dua belah pihak ada dosen ada mahasiswa ada staff juga nah budaya-budaya itu budaya-budaya yang sangat mengakar dan kita berhadapan dengan budaya yang sangat kuat seperti itu nah soal korupsi bidang pendidikan nanti saya sampaikan ketika saya menyampaikan tentang apa kebebasan akademik mungkin lanjut saja ke slide-nya nah saya hanya mengutip sedikit ini adalah deklarasi yang sudah lama sebetulnya tahun 1998 saya kira Mbak Inayah tentu sangat paham ada perkembangan pemikiran selanjutnya tapi kenapa ini yang saya kutip tentang deklarasi 5 ini ini menjadi dasar sekali ketika kita membicarakan tentang hak asasi manusia dalam konteks pendidikan tinggi nah kita tahu bahwa 1998 menjadi masa penting Indonesia juga pada saat itu saya hidup dalam dua era ketika menjadi mahasiswa pada angkatan 90-an di UGM dan saat itu UGM juga sangat dinamis dengan kehidupan akademisnya termasuk akademik freedom-nya dan memang ada pemikiran tegas tentang apa sih yang dimaksud dengan akademik freedom-nya dan akademik freedom-nya itu sebetulnya ada dalam kerangka yang seperti apa nah ini tegas disebutkan di lima declarations tentang bagaimana kita harus mengembangkan kebebasan dalam konteks yang sifatnya individual ataupun kolektif dalam upaya untuk mentransfer pengetahuan dengan berbagai cara apakah itu dengan penelitian studi diskusi dokumentasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif learning lainnya yang tujuannya tadi adalah untuk mentransfer knowledge utamanya lanjut ini masa lalu beberapa teman saya dengan kejadian-kejadian yang terakhir di tingkat universitas bertanya mbak apakah dengan demikian kondisi kita saat ini sangat buruk saya bilang bahwa kita harus hati-hati untuk menganalisisnya tapi bahwa kita perlu untuk melihat sebetulnya buruk atau tidak buruk itu didasarkan pada apa pengalaman kita memang pada masa orde baru saya kira mbak Inayah sangat paham ini dan kemudian perkembangannya malah sangat sudah banyak dibahas oleh mbak Inayah tadi bahwa pada masa lalu kita tahu adanya litsus ada proses kriminalisasi bahkan buku pun disensor ada indoktrinasi ideologi kemudian intervensi militer masuk ke kampus dan termasuk pembatasan terhadap kegiatan ilmiah dan menyampaikan pendapat UGM pada masa orde baru itu mendapatkan sedikit privilege karena rektornya sangat tegas yaitu Pak Kusnaji menyatakan bahwa militer tidak boleh masuk kampus polisi tidak boleh masuk kampus jadi selagi ada demo-demo mahasiswa kalau di kampus UGM itu tidak boleh ada penangkapan-penangkapan jadi kalau sudah sedikit saja lewat gerbang UGM langsung ditahan dan itu adalah bagian yang kelam kita nah sekarang seperti apa saya kira sekarang seperti apa saya tidak sudah sebutkan lagi karena Mbak Inaya sudah sangat jelas menyampaikan tapi berbagai kasus hukum yang sedang berkembang adalah adanya proses-proses kriminalisasi dosen adanya pembatasan terhadap kegiatan termasuk pembubaran-pembubaran pendapat menariknya peristiwa yang terjadi di UGM beberapa masa lalu tahun dua tahun lalu tiga tahun lalu bahkan baru-baru asal ini dilakukan oleh atas tekanan dari kelompok masyarakat jadi ini yang menarik saya akan sampaikan ini mungkin terkait dengan kehidupan demokratisasi bahwa masyarakat yang demokratis itu ada dua pihak kelompok masyarakat yang menjadi kuat dan juga bagaimana negara menyikapi respon dan reaksi di dalam masyarakat jadi tidak selalu pada konteks kontrol di tingkat negara tapi juga bagaimana cara pandang masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang di dalam takaran kehidupan masyarakat walaupun nanti kita bisa melihat sebetulnya ini masyarakat mana yang sebetulnya sangat reaktif apakah masyarakat ini adalah bagian dari dinamika politik di Indonesia pas kapomilu dan sebagainya tapi itu bukan wilayah saya itu wilayah teman-teman yang bergerak dalam bidang politik lanjut nah terus saya mau menyampaikan ya sebetulnya dalam realitasnya atau dalam kehidupan keseharian akademik itu kita bicara kebebasan akademik itu seperti apa nah tadi selain ada deklarasi lima sebetulnya undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan sungguh ada istilahnya kebebasan akademik ada istilah kebebasan mimbar akademik ada bicara soal otonomi keilmuan dan kemudian dalam kerangka apa dan disitu tadi Bu Cukatarina menyebutkan ada tanggung jawab juga saya akan menjelaskan hal ini kalau saya jelas melihat kebebasan akademik itu tidak berdiri sendiri dia sebagai satu piramida yang saling terkait dia ada kebebasan dia ada tanggung jawab dan dia ada etika dan ketiga hal ini yang membentuk yang namanya disebut dengan budaya akademik nah tadi saya sebutkan next dulu kita ke next nanti nah budaya akademik ini dalam kerangka apa memang baik di dalam undang-undang dan di dalam berbagai deklarasi internasional lainnya meletakkan bahwa budaya akademik itu selalu terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik kegiatan akademik yang tadi pendidikan penelitian pengabdian masyarakat nah kalau kita mengacu kepada undang-undang perguruan tinggi dalam kerangka tadi mimbar saya bahasanya mimbar akademik tapi adalah kegiatan mimbar akademik dan dalam konteks sivitas akademik nah siapa sivitas akademik sivitas akademik itu adalah dosen dan mahasiswa dua pihak ini punya kebebasan akademik dan sifatnya kebebasan akademik itu adalah individual namun kemudian di mana perguruan tinggi memfasilitasi terjadinya kebebasan akademik jadi kegiatan bahkan dalam pengajaran dalam penelitian dalam konteks pengabdian masyarakat misalnya hari ini adalah konteksnya adalah pengabdian masyarakat mensosialisasikan mendiskusikan apa-apa yang sudah jadi di dalam tingkat masyarakat boleh saya masuk lagi ke next slide ya next slide dulu ya tiga level ini kemudian kita bicara pada kebebasan akademik itu berarti tentang kita bicara otonomi nah harus saya bedakan ya kalau otonomi dalam bahasa undang-undang perguruan tinggi adalah otonomi kampus tapi di sini otonomi individu dalam mengembangkan keilmuannya jadi memang dalam konteks akademis itu terutama dosen yang tidak bisa dilepaskan adalah dia memiliki kebebasan akademik yang didasarkan pada keilmuan yang dia miliki keilmuan itu berarti apa keilmuan itu berarti kerangka kemampuan atau kapasitas akademik dia yang memang selama ini digeluti baik karena sistem pembelajaran sebagai dosen mengajar ataupun penelitian-penelitian atau bidang-bidang yang menjadi keilmuan seseorang itu dan dilakukan secara objektif objektif artinya dalam konteks ini kebebasan akademik itu harus dipegang pada konteks dimana didasarkan pada data yang jelas realitas yang ada dan kemudian argumentasi yang bersifat objektif nah elemen lain yang penting dalam kebebasan akademik adalah soal keberpihakan dan ketidak berpihakan nah dua hal ini keberpihakannya apa dia tidak boleh berpihak kepada golongan golongan tertentu misalnya golongan golongan politik tertentu misalnya tapi di sisi lain dia harus berpihak kepada kelompok-kelompok yang dianggap marginal nah ini jelas bahkan ada di dalam undang-undang perguruan tinggi nah selain itu ada juga kalau kita bicara ini tanggung jawab ya berarti dia harus bicara yang sebenarnya dia harus jujur dia harus menyampaikan apa yang secara terbuka sesuai dengan bidangnya nah kalau kita bicara kejujuran ini lain lagi kejujuran akademik itu ada bicara bahwa tidak bahasa sering yang dibahas adalah plagiarism mengambil data orang lain sehingga dia tidak jujur dalam menyampaikan apa yang disebutkan jadi dan termasuk ada keterbukaan nah prinsip lain yang juga dalam kita bicara soal kebebasan akademik adalah tadi penghargaan bahwa budaya akademik adalah budaya yang berdebat budaya akademik adanya budaya perbedaan pandangan budaya akademik budaya yang menghargai adanya posisi masing-masing yang berbeda dan hal itu memang kita kerangkai menjadi satu budaya akademik dengan tetap berdasarkan nilai-nilai tertentu ini yang kita sebut dengan tanggung jawab dan juga etika apa nilai-nilai di dalamnya yaitu etika akademik yang tadi jujur terbuka dan sebagainya harus didasarkan pada prinsip yang non-diskriminasi jadi termasuk non-seksisme non-rasial non-violence kemudian juga nilai-nilai demokratis yang tadi saya sebutkan adalah penghargaan terhadap keberagaman penghargaan terhadap pandangan yang berbeda dan juga ada yang disebut dengan bicara kepada kepentingan publik mungkin itu kelihatannya terlalu ideal realitasnya seperti apa realitasnya adalah dengan demikian kalau seseorang yang dianggap melakukan atau melanggar kebebasan akademik itu ada tanggung jawab institusi untuk melindunginya sepanjang tadi menjalankan tiga bidang ini tiga segitiga ini atau misalnya kalau ada seseorang yang dianggap melanggar etika akademik maka orang itu harus diproses saya kira saya tidak tahu di UI tapi di UGM itu komite etiknya aktif kemarin kita tentang plagiarism itu lagi ada rame kita ada komite etik yang kemudian sedang membahas soal plagiarism tahun lalu kita sangat rame tentang isu kekerasan seksual karena dianggap melanggar etika etik setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap hal ini inilah yang kemudian harus diproses secara hukum yang baru-baru terjadi adalah diskusi ketatanegaraan saya kira sikap fakultas hukum jelas bahwa melindungi mahasiswa karena apa pihak lain sudah melakukan upaya-upaya yang violence terhadap mahasiswa kita yang sedang belajar berdemokrasi mengangkat isu-isu yang penting menurut mereka dan itu sebetulnya walaupun ada perdebatan nantinya apakah ini di wilayah atau di mimbar akademik apakah ini di wilayah publik nanti saya jelaskan lebih lanjut dengan wilayah publik dan yang mimbar akademik tapi artinya idealitasnya tadi yang disebut dengan idealnya seperti ini prakteknya menurut saya harus dikawal dan harus dipastikan bahwa praktek sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan pengalaman UGM beberapa kali kita dibenturkan berhadapan dengan publik adalah kaitannya dengan satu kebebasan akademik dan yang juga termasuk tadi etika akademik yang menjadi catatan adalah sejauh mana kebebasan etika tanggung jawab ini bisa diungkapkan kalau dalam mimbar akademik itu jelas mimbar akademik itu adalah proses pengajaran kita tahu siapa mahasiswa kita tahu siapa yang terkait di dalamnya dan interaksi dengan mahasiswa dan dosen itu interaksi yang bisa intensif nah berbeda dengan kalau kita berinteraksi dengan publik nah ini yang kemudian ada yang disebut dengan tadi tanggung jawab dan etika dalam menyampaikan pandangan kita di sini batasnya menjadi tipis apalagi ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring dimana kadang-kadang walaupun itu dilakukan oleh dosen ataupun diteritakan oleh mahasiswa maka kegiatan itu tidak semata-mata adalah kegiatan di mimbar akademik yang terbatas dia menjadi wilayah publik nah di wilayah publik ini yang kemudian kita sungguh harus berhati-hati karena memang betul kebebasan akademik di wilayah publik apalagi dengan ITE itu sudah tentu memiliki nilai-nilai sendiri dan ada kerangka hukumnya jelas ada penyebaran dalam daring itu tidak sama dengan kalau kita bicara di kampus penyebaran di dalam daring kita harus memastikan bahwa pengajaran itu pengajaran yang kemudian tidak tadi non-violence non-sexism ada ada koridor-koridor yang tidak bisa karena apa karena beda dengan mimbar akademis dimana kita tahu siapa mahasiswanya kita bisa kontrol apa yang terjadi kita bisa terus berdiskusi kalau di wilayah publik pesertanya adalah peserta yang bebas nah disini memang perdebatan bahkan di UGM sendiri kami berdebat tentang apakah ini masih dalam kategori wilayah publik apakah ini adalah juga bagian dari mimbar akademik karena sekarang apa-apa lewat daring nah ini catatan saya mungkin lanjut ke slide yang hampir terakhir lanjut aja nah terus tantangan kedepannya seperti apa ini gak bisa di itu ya gak bisa disampaikan oke tantangan bicara soal tantangan kebebasan akademik pertama adalah tadi budaya demokrasi yang disampaikan oleh Mbak Inaya saya kira kejadian beberapa kali UGM tahun lalu tanda kutip kegiatan-kegiatan yang dibubarkan di visi pol ya misalnya ketika dekat-dekat September itu udah pasti ya kita tahu ideologi ketakutan terhadap ideologi marxisme dan komunisme misalnya yang melakukan apa penyerangan adalah masyarakat kelompok masyarakat tertentu misalnya yang memaksa untuk ikut atau juga mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada nah saya kira ini adalah tantangan besar kita kita tidak ada berhadapan dengan kalau zaman Odebaru berhadapan dengan negara kita berhadapan dengan masyarakat yang tersegmentasi yang kemudian sangat reaktif salah satu contoh ketika mahasiswa fakultas hukum menyampaikan satu tema dan kemudian kanal kanal pengetahuan fakultas hukum menggambarkan satu tema soal PSBB dan juga yang terakhir adalah tentang apa apa namanya presiden ya pergantian presiden dengan hanya membaca judul saja masyarakat sudah bereaksi sedemikian keras nah ada banyak tantangan fakultas hukum mendapatkan hampir semua dosen dipertanyakan dengan WAWA group terkait dengan dua kegiatan yang sebetulnya bagi kita biasa-biasa saja orang judulnya seperti itu tapi orang belum mendengar apa yang dibahas sudah bereaksi keras nah ini bagian dari budaya demokrasi yang menurut saya belum matang nah ini menjadi tantangan sendiri nah yang lainnya adalah soal tadi yang disebutkan oleh Mbak Inaya hubungan intervensi dengan kekuatan politik kita tahu bahwa presidennya dulu dari sekarang UGM terus orang selalu mempertanyakan apakah selalu tindakan-tindakan yang dilakukan itu akan berpengaruh terhadap hubungan politik UGM dengan misalnya kepresidenan saya kira ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan terutama ketika UGM mengambil sikap-sikap tertentu termasuk misalnya ada sikap-sikap yang dianggap terlalu berani kok berani ya apa gak takut berhadapan dengan dan sebagainya jadi apapun yang dilakukan oleh UGM sekarang karena memang ada hubungan-hubungan alumni itu berpengaruh terhadap bagaimana cara orang pihak luar bahkan melihat UGM dan bagaimana di tingkat dinamika yang ada di UGM sendiri nah yang ketiga adalah birokrasi kampus saya tidak usah bicara lagi tapi memang birokrasi kampus ini sangat berat ya apalagi tadi yang disebutkan Mbak Inaya pada realitasnya kita tahu bahwa kalau di UGM dosen-dosennya tidak banyak untuk merekrut dosen baru tidak mudah dosen yang terbatas kelas yang banyak dan harus melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersamaan itu menjadi beban tersendiri ditambah kita harus membuat laporan-laporan yang yang tadi punya pakem-pakem tertentu dan terkadang pakem-pakem itu kemudian bisa tidak sesuai dengan apa yang terjadi nah kemarin kami ajang diskusinya di fakultas hukum tentang kegiatan penelitian kebetulan saya selalu ikut penelitian di kampus penelitian itu tentu ada anggarannya dan dalam proses penelitian itu awal-awalnya laporan penelitian betul-betul harus ada bond dan sebagainya tapi dua tahun kita berdiskusi di dalam dan kita melihat berbagai contoh yang ada di luar kita bilang kalau kita menggunakan sistemnya seperti ini maka sebetulnya kita akan membuka peluang orang untuk melakukan perbuatan yang tidak jujur dan akhirnya dua tahun terakhir ini kita membuat satu mekanisme laporan penelitian keuangannya yang tidak lagi dia memasukkan anggaran tapi berbasis output jadi tanpa harus membuat rilinci karena kita kita sudah tidak susah sekali kalau ke lapangan harus ada bond harus ada NPWP dan sebagainya itu berat sekali sepanjang bahwa tim melakukan pelaporan bahwa anggarannya ada sekian sudah dipakai sekian tanpa harus melaporkan bukti-bukti yang penting outputnya ada dan itu sudah dianggap clear di tingkat kampus saya tidak tahu bagaimana bu wakil rektor kita keuangan bernegosiasi dalam membangun sistem tapi dengan pola penelitian yang berdasarkan output yang penting anggarannya sekian berdasarkan output itu membantu kita tidak menghabiskan waktu dan tidak bersikap tidak jujur lagi jadi saya kira kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang menjadi peluang untuk membuat kita tidak independen kebebasan akademi kita terbatasi tapi juga kita menjadi pihak yang kemudian terkena masuk dalam budaya tidak jujur atau mengarah ke korupsi nantinya nah ini semua tentu bukan jalannya mudah dan tidak semua fakultas atau instansi berani membangun budaya ataupun membangun sistem yang kemudian tidak menjebak mereka lagi dalam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tadi nilai-nilai yang saya sebutkan nah tapi ini banyak sekali masalah yang dan bagaimana kita menyelesaikan masalah satu persatu pun tidak mudah di tingkat internal termasuk misalnya tadi kita bicara soal kepentingan ekonomi kita tahu bahwa UGM untuk kasus petani berhadapan dengan pabrik semen kita punya dua pendapat yang berbeda yang sama-sama didasarkan pada penelitian nah ini sebetulnya apakah arahnya kemudian kepada kepentingan ekonomi saya kira bisa diidentifikasikan ke sana misalnya kita bilang kampus bagian utara itu melakukan rekomendasi bahwa itu sudah sesuai tambang yang dibangun itu sudah sesuai dengan aturan dan sebagainya tapi di pihak yang lain menyatakan tidak jadi ada dua pihak yang bisa berhadapan di dalam satu putusan dan didasarkan pada penelitian juga nah ini juga menarik sebetulnya itu yang saya bilang tadi bahwa dinamika di dalam satu universitas pun tidak sama nah yang menjadi penting kemudian adalah bagaimana membangun kapasitas internal di kampus kapasitas internal di kampus ini tadi saya bilang bagaimana kita bergerak di dalam membangun sistem yang ada di dalam dan ini tidak mudah saya sendiri pernah karena dua tahun yang lalu kasus yang sangat kencang dan saya punya pandangan yang berbeda saya sedikit khawatir apakah itu akan berpengaruhi pada posisi saya di dalam kampus ternyata sepanjang jadi gerakan di internal harus dikuatkan untuk membangun sistem internal itu sangat berpengaruh untuk kita dilindungi kalau kita melakukan sesuatu pandangan yang berbeda misalnya untuk kasus agni saya dianggap sangat kritis keras menulis di kompas menjadi ketua tim etik saya berbeda pendapat dengan para rektorat tapi ternyata karena sistem di internal bagus misalnya ada banyak yang mendukung ada banyak yang menolak ada diskusi berjalan akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah itu dan beberapa pihak yang dianggap kritis pun tetap bisa memegang posisi-posisi tertentu ini kan harus membangun kapasitas internal dalam memantau dalam menjalankannya dan ini sangat didukung dengan budaya demokrasi di budaya demokrasi yang ada di kalangan kampus sendiri dan di luar kampus dan juga tentu di Indonesia saya tidak bisa bicara banyak lagi mas karena saya berbasis pada pengalaman tapi nanti kalau ada pertanyaan monggo kita bisa berbicara lebih lanjut baik baik Ibu Sri cukup Ibu ya baik terima kasih Ibu Sri untuk pemaparannya yang apa adanya yang sangat luas yang sesuai juga dengan realitas seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Inaya tadi saya mungkin meng-highlight saja soal tantangan ke depan bagaimana kemudian budaya demokrasi itu dipelihara di kampus mengantisipasi soal intervensi politik kekuatan politik kemudian birokrasi kampus yang kadang berbelit-belit juga kadang ya tapi itulah ya seni seni dalam kebahasan demokrasi artinya orang bisa berbeda tapi itu tidak menjadi masalah sepanjang bertanggung jawab begitu tadi pemaparan di awal-awal kemudian nanti ada apa tentangan bagaimana kemudian kita melepaskan kebahasan akademik itu kaitannya dengan kepentingan ekonomi kemudian bagaimana membangun kapasitas sistem di internal supaya memperkuat apa langkah kita terutama bertujuan untuk menciptakan kebahasan akademik menciptakan kampus yang baik apa seperti lingkungan yang yang bersih ya yang sesuai dengan tujuan daripada pendidikan tinggi itu sendiri nah karena itu ini kaitannya dengan peran kampus untuk menjaga demokrasi menjaga supaya tetap ada nilai-nilai anti korupsi maka ini pembicara kita yang terakhir Ibu Haris Retno Susmiati ini pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda akan mengulas soal peran kampus untuk menjaga demokrasi dan juga nilai-nilai anti korupsi ini Ibu Retno saya persilakan Ibu waktunya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya senang sekali baru kali ini saya diundang dalam satu panel yang semuanya perempuan luar biasa terima kasih kawan-kawan membaca ya ya oke oh ya sebelumnya saya menitipkan salam dari Pak Dekan dan menanyakan kapan akan join kembali gitu mereka terkesan dengan kegiatan kawan-kawan yang terakhir dengan kami di Samarinda ya yang membuat apa pendidikan anti korupsi itu tidak tidak menyeramkan gitu tapi justru sangat milenial ya cocok banget dengan mahasiswa ya Panitia memberikan ke saya dua pertanyaan ya bagaimana sebenarnya kampus itu bisa berkontribusi terkait demokrasi dan apakah memang penting bicara pendidikan anti korupsi di di universitas nah sebenarnya tadi banyak juga yang diulas dan pembukanya presentasi pembuka dua ibu tadi bu katerina ya dengan bu tari terus terang itu membuat perut saya langsung mules ya karena saya pikir situasi di tempat lain tidak seperti itu tapi ternyata ada hal-hal yang memang masih harus dibenahi di kampus kita nah mungkin bisa ditampilkan slide saya saya tadi menyisipkan dua slide tambahan setelah saya mencermati dari pemateri terutama tadi yang dua di awal bu katerina dan bu tari yang saya bilang itu tadi sangat agak sok ya melihat gambaran yang ternyata masih seperti itu sementara kalau kita lihat institusi pendidikan tinggi kita mengacu ke undang-undang 12 tahun 2012 di slide pertama saya mencoba mengingatkan kembali bahwa kalau kita bicara perguruan tinggi kita bicara sistem pendidikan dimana kalau di pasal 1 ayat 1 yang dimaknai dengan pendidikan itu sebagai upaya sadar dan terencana untuk memujudkan suasana belajar dan proses pembelajarannya agar maksudnya untuk menciptakan menghasilkan peserta didik yang aktif dan mengembangkan potensi diri memiliki kekuatan spiritual agama pengendalian diri kepribadian kecerdasan akhlak mulia keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara ini perlu saya paparkan kembali karena kita bicara tentang isu demokrasi kepentingan bangsa dan negara sangat berkorelasi dengan mandat dari penyelenggaraan pendidikan di dalam pendidikan tinggi nah selanjutnya terkait dengan fungsi pendidikan tinggi sendiri di pasal 4 undang-undang 12 tahun 2012 ada beberapa fungsi yang harus dikembangkan yang menurut saya ini yang menjadi core business jadi sesuatu yang harus diwujudkan meskipun ini sangat ideal faktanya bisa terjadi belum maksimal yang pertama fungsi pendidikan tinggi itu harus mampu mengembangkan kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian dikembangkan sivitas akademika yang inovatif responsif kreatif terampil kooperatif sesuai dengan tridharma mengembangkan pengetahuan teknologi dan memperhatikan nilai kumaniora ini isi undang-undang saya agak cepat saja nah berikutnya ini tadi tiga hal ya jadi kalau kita mencoba semoga bisa terbaca kita bicara perguruan tinggi perguruan tinggi ini institusi yang mengembang misi yang agak berbeda dengan institusi-institusi yang lain karena itu selalu harapan masyarakat itu akan tinggi terhadap perguruan tinggi nilai-nilai yang diemban ada tiga bicara kebenaran keadilan kejujuran itu menjadi nilai utama yang seharusnya ada dan menjadi budaya di dalam perguruan tinggi itu sendiri dan ini diwujudkan kalau kita bicara tridharma perguruan tinggi melalui mekanisme pengajaran penelitian dan pengabdian masyarakat tadi juga disinggung oleh Ibu Sri nah upaya mewujudkan tridharma ini menjaminnya menurut saya kalau di dalam ketentuan ada yang disebut ini jadi ini yang menjadi privilege ya buat perguruan tinggi satu soal kebebasan akademis tadi juga sudah banyak diulas saya sekilas saja jadi kalau kita bicara kebebasan akademis ini dimiliki baik oleh mahasiswa maupun dosen yang tergabung dalam sivitas akademika nah karena itu kasus yang kemarin mengemuka di UGM itu bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa nah kemudian ada kebebasan mimbar akademik yang ini secara khusus dinikmati oleh dosen dan para guru besar nah kemudian nah ini otonomi keilmuan nah ini artinya para di dalam perguruan tinggi itu punya otoritas untuk pengembangan sesuai dengan disiplin ilmu membuat memproduksi pengetahuan dan sekaligus menyebar luaskan nah yang yang tidak secara atau yang sebenarnya tidak secara maaf ya ternyata tadi saya habis saya sambil ngecas jadi yang tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang pengguruan tinggi adalah terkait dengan otonomi kelembagaan otonomi kelembagaan tapi kalau otonomi keilmuan ini secara khusus diatur tegas tetapi otonomi kelembagaan ini yang tidak diatur secara tegas dan sayangnya menurut pendapat mahkamah konstitusi urusan soal otonomi kelembagaan ini belum menjadi urusan yang disetujui oleh mahkamah konstitusi dalam putusan itu nah berikutnya jaminan sebenarnya untuk penyelenggaraan perguruan tinggi empat hal ini menjadi hal yang penting harus ada jaminan itu disinilah pentingnya demokrasi di dalam kampus karena tanpa sistem yang demokratis maka satu sistem yang yang demikian tidak akan dapat terjamin dengan baik nah berikutnya kalau kita bicara terkait misi yang diemban oleh perguruan tinggi ada dua hal bagaimana kalau kita kreatif dari aturan ketentuan undang-undang menjadi satu kelembagaan yang memproduksi masyarakat peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang diemban oleh perguruan tinggi serta bagaimana perguruan tinggi itu mampu memproduksi pengetahuan mengembangkan keilmuan inilah yang kemudian akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat terkait demokrasi disinilah peran dari perguruan tinggi nah kemudian di slide berikutnya nah dalam penyelenggaraan sendiri ada beberapa prinsip saya tidak akan membacakan semua tapi terkait isu demokrasi yang ditanyakan kepada saya dan juga anti korupsi disitu menjadi salah satu hal prinsip dalam penyelenggaraan perguruan tinggi demokratis dan perkeadilan jadi dalam penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi harus mengedepankan prinsip-prinsip demokratis keadilan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai agama nilai budaya kemajemukan persatuan dan kesatuan bangsa tentu ini prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang seharusnya sudah dijalankan ini tataran idealitas yang yang selalu ingin kita dekati ini sedekat mungkin seril mungkin mampu diwujudkan oleh perguruan tinggi berikutnya masih terkait prinsip penyelenggaraan baik itu terkait pembelajaran dan nah ini yang satu prinsip di poin keempat perguruan tinggi itu harus menyelenggaraan pendidikan dengan membangun keperpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi jadi keperpihakannya jelas bukan kepada pemilik modal tapi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tadi Ibu Sri menyinggung soal kasus kendang misalnya secara keilmuan sudah seharusnya keilmuan itu tidak sekedar bicara netral dan tidak netral tetapi atau hanya sekedar netralitas saja tetapi sudah seharusnya pendidikan tinggi itu mengembangisi memberikan keperpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu dan paling tidak diuntungkan secara ekonomi nah di slide berikutnya saya ingin menghubungkannya pertanyaan dari panitia kan mengapa nilai-nilai korupsi itu penting dijalankan ditanamkan oleh kampus kepada sivitas akademika nah menurut saya ini tidak hanya sivitas akademika karena kalau kita bicara tridharma perguruan tinggi misi yang diemban kampus tidak hanya ke dalam sivitas akademika saja tapi juga misi keluar karena ada aspek pengabdian masyarakat yang tentu berbasis kepada produksi keilmuan jadi berbasis hasil riset berbasis hasil kajian ilmiah yang menjadi dasar pengabdian masyarakat perguruan tinggi itu berbeda dengan pengabdian masyarakat yang mungkin juga dilakukan oleh masyarakat nah situasi korupsi sekarang di negara kita sudah sangat kita pahami bahwa ini menjadi masalah besar bagi negara kita tapi memang faktanya kesadaran itu tidak semua mewujud menjadi aksi nyata bagi setiap orang tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga di luar perguruan tinggi namun sulit kita menolak bahwa persoalan bangsa ini krisis multidimensi kerusakan yang terjadi itu sebenarnya berbasis dari akarnya dari korupsi nah ini yang kemudian menurut saya menjadi salah satu PR pekerjaan rumah bagi instan kampus karena kalau itu tidak dilakukan kerusakan itu akan terus terjadi baik bagi tatanan kampus maupun tatanan di luar kampus karena seperti yang tadi saya paparkan di slide sebelumnya bahwa fungsi dan penyelenggaraan kampus itu sangat tergantung kepada empat hal yang sebenarnya harus ada prinsip kebebasan akademik kebebasan mimbar akademik otonomi keilmuan dan otonomi kelembagaan nah nampaknya kalau bicara otonomi kelembagaan belum secara penuh bisa ketentuan aturan hukumnya memungkinkan itu karena misalnya cara kita memilih rektor masih ada suara menteri yang cukup dominan disitu ini menunjukkan belum ada otonomi juga terkait hal-hal yang lain nah situasi di luar yang masih banyak persoalan-persoalan korupsi yang mengemuka ini yang menurut saya perlu dicermati bersama terkait bagaimana tridharma itu juga bicara soal anti korupsi bagaimana pengajaran itu juga harus bicara itu penelitian dan pengabdian masyarakat dan karena ini urusan yang sangat krusial dan menjadi akar masalah dari banyak hal urusan di Indonesia menurut saya sudah saatnya pendidikan anti korupsi itu menjadi salah satu pendidikan wajib di berguruan tinggi kalau sekarang mahasiswa itu diwajibkan untuk beberapa mata kuliah yang wajib artinya sama di semua fakultas di semua prodi semua mahasiswa wajib mengambil misalnya soal pendidikan keluarga negaraan pendidikan kemudian keagamaan nah menurut saya perlu juga di dalam sistem pendidikan kita pendidikan anti korupsi itu menjadi satu bagian pendidikan yang wajib untuk semua mahasiswa karena kalau kini kita tidak tidak lakukan di slide saya saya tulis di situ ada beberapa hal yang akan sangat berpengaruh terhadap korupsi satu bagaimana kita kalau kita bicara membangun sistem anti korupsi kita punya harus sistem anti korupsi selain soal penegakan hukum aparat birokrasi yang anti korupsi kita sangat perlu membangun budaya anti korupsi artinya kalau kita bicara budaya itu sudah menjadi keseharian nah selama ini kan budaya anti korupsi itu baru wacana belum menjadi satu keseharian mahasiswa masih merasa tidak enak kepada dosen ketika ujian tidak membawa makanan nah itu artinya belum menjadi satu budaya dan itu harus dibangun bersama karena itu menurut saya itu hal yang kecil ya membawa makanan bagaimana dengan hal-hal yang lain yang yang menurut saya itu persoalannya akan sangat besar salah satu contoh misalnya banyak pejabat daerah yang itu kemudian terkait kasus-kasus korupsi dan sudah dinyatakan bersalah sudah menjalankan hukuman ketika kembali ke daerah masih kok diangkat sebagai pahlawan artinya apa budaya kita belum meskipun terlapas dia sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya tetapi masih menempatkan bahwa korupsi itu seperti sesuatu hal yang biasa sesuatu hal yang tidak menjadi musuh bersama yang seharusnya kita tangani dengan aksi yang serius juga yang luar biasa nah kemudian di slide berikutnya nah karena itu upaya-upaya anti korupsi itu harus mulai kita internalisir dalam pendidikan tinggi nah ini di slide berikutnya ini tadi saya sisipkan setelah saya tadi agak mulas setelah melihat paparan mendengarkan paparan dari Ibu Katerina dan Ibu Tari jadi apa yang saya paparkan di slide dua slide terakhir ini mungkin tidak berlaku secara umum tapi apa yang saya cermati apa yang saya beberapa yang saya alami yang mungkin itu terbatas dan tidak terjadi di tempat lain yang tidak pernah saya amati jadi kalau saya melihat faktor korupsi itu ada memang unsur kesengajaan atau niat artinya dia faham bahwa para pejabat ini yang dia lakukan itu melanggar ketentuan hukum tetapi dengan berbagai motif itu memang tetap dilakukan nah yang kedua faktor yang kedua adalah sistem yang mendorong korupsi sistem yang mendorong korupsi itu bagaimana misalnya di dalam sebuah riset meskipun sekarang ada upaya merubah sistem pelaporan keuangan tapi itu tadi kadangkan di beberapa pengalaman saya terakhir itu masih ada di wacana saja dalam faktanya pembuktian laporan-laporan penelitian itu masih dianggap sama dengan laporan-laporan riset yang lain yang kemudian akan sangat sulit seperti saya di bidang hukum untuk membuat laporan-laporan keuangan yang memenuhi dengan budget yang sudah dianggarkan meskipun dalam wacanannya sistemnya itu tidak tidak lagi mengharuskan seperti itu tapi fakta pelaporan berbeda jadi logika keuangan dengan logika kebijakan penelitian itu belum sesuai nah ini yang kemudian memaksa melakukan penyesuaian-penyesuaian bahasanya penyesuaian padahal kalau kita cermati yaitu berkaitan dengan pembuktian yang tidak benar nah kemudian faktor yang lain adalah ketidaktahuan kemampuan ini terkait dengan kemampuan saya mencermati beberapa memang mungkin dari faktor budaya dan pengetahuan budaya anti korupsi itu masih wacana jadi kadang-kadang itu tadi menerima nasi kota dari mahasiswa beberapa dosen masih menganggap ya itu kan hanya nasi budaya kita itu kan memuliakan memberikan hadiah bagian dari memuliakan bukan untuk membeli nilai karena nilai itu tidak terkait dengan sekedar sebuah nasi kota tetapi bagaimana membudayakan bersih dari gratifikasi itu yang masih diperlukan nah di sisi yang lain kalau saya kemarin punya pengalaman menjadi salah satu pejabat saya pernah menjadi pengelola magister ilmu hukum koordinator magister ilmu prodi magister ilmu hukum dan ketika pertama menjabat dilantik kemudian tidak ada pembekalan bagaimana supaya tidak korupsi memang betul diminta untuk membuat fakta integritas membuat laporan harta kekayaan nah ini juga harta kekayaan itu karena suami saya juga punya kewajiban melaporkan harta kekayaan tetapi sistem yang terbangun itu tidak belum mampu jadi terkonekting langsung begitu jadi ketika sudah mengisi laporan suami kan harta istri juga sudah masuk di situ tapi ketika istri harus melakukan pelaporan kembali menuliskan ulang menurut saya itu merepotkan nah di sisi yang lain tidak ada pejabat itu diharuskan atau diwajibkan sebelum memegang jabatan tahu dulu nih dengan prinsip-prinsip anti korupsi jadi logika hukum yang berlaku di pemegang jabatan di perguruan tinggi yang saya amati mungkin tidak di tempat lain konstruksinya adalah mereka dianggap tahu gitu dianggap tahu nah ini dalam prakteknya beberapa ternyata tidak tahu detail mungkin tahu karena wacana tentang anti korupsi sudah menjadi wacana umum tetapi tidak terlalu detail nah menurut saya ini bisa menjadi satu peluang seseorang karena ketidaktahuan dia melakukan hal itu meskipun ini dalam hukum tetap harus bertanggung jawab secara hukum dan hanya mengurangi nilai kesalahan saja nah kemudian tapi saya melihat ada pergeseran budaya ya artinya kita mengarah sebenarnya sempat mengarah ke budaya yang anti korupsi bukan berarti kok seolah-olah kita negatif saja tidak menurut saya ada pergeseran 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 budaya itu apa ketika saya di awal-awal menjadi dosen sekitar kisaran 2005 saya 2005 masuk menjadi dosen dan pengalaman saya di tahun 2006-2007 pernah menolak swab dari mahasiswa karena ujian saya paling cerewet mungkin jadi tiba-tiba ujian terakhir saya dikasih amplop yang cukup tebal dan saya menolak dan mahasiswa justru menyampaikan bu dosen yang lain sudah terima wah itu saya tergaget dan apa yang terjadi di ujian berikutnya pada mahasiswa yang bersangkutan kok saya justru kayaknya saya malahan yang dicerca oleh para penguji yang lain ini yang ujian siapa nah itu tapi di 2005-2006 nah saya mencermati 2012 ya 2000 sampai 2012 sampai 2020 itu terjadi pembalikan situasi lama saya dan tadi Ibu Sri kalau nggak salah itu sudah menyinggung soal menyinggung juga sistem internal yang itu menjadi sangat penting jadi perubahan sistem di internal kampus itu sangat berpengaruh dimana pengelolaan keuangan saya mungkin tahunnya agak agak mis ya mungkin sekitar 2010 kali ya mohon maaf nanti yang dari kampus saya mungkin komplain kok 2012 gitu mohon maaf itu mungkin tidak pas betul sekitar 2000-an lah ya mulai ada apa semangat bersih di dalam pengelolaan keuangan itu muncul nah salah satunya adalah yang sederhana gratifikasi ditolak ini tidak ada lagi penyediaan konsumsi pinggisan dari mahasiswa meskipun sebagian dosen mengerjakannya dengan penuh protes gitu artinya wah ini kan tidak melanggar gitu-gitu tetapi yang penting harus ada kelompok yang konsisten gitu kenapa karena kalau hanya mengandalkan dari pihak pimpinan selalu mereka mengatakan tidak ada sanksi kalaupun itu dijalankan dari pihak pimpinan pimpinan hanya membuat sebuah edaran dan perlu ada kelompok dosen yang konsisten menjalankan itu ketika saya menjabat koordinator program studi yang saya lakukan adalah betul ya kadang-kadang mahasiswa merasa tidak enak karena ini masih jadi budaya yang saya lakukan adalah saya mencoba beberapa kali menghadiri sebelum jam dosen-dosen penguji itu datang saya tengok dulu di ruang-ruang ujian ketika mahasiswa menyediakan makanan dengan halus dan tegas halus dan tegas itu penting saya meminta mereka menyimpan pinggisan-pinggisan dan ini di luar ruang ujian begitu tapi ini sulit kita kontrol ketika itu mereka berikan secara di rumah atau di di ruang ruang-ruang dosen itu tentu akan sangat sulit tapi minimal di ruang-ruang resmi ujian itu ada sudah ada pergeseran dan tetapi baru di tahun kemarin ada salah satu universitas yang akreditasinya jauh di atas kami yang lebih terkemuka di Pulau Jawa justru bertanya ke kami bagaimana caranya menghilangkan gratifikasi ketika ujian saya justru kaget kami sudah bertahun-tahun beberapa tahun cukup lama menyelenggarakan itu tapi intinya harus ada yang konsisten kelompok dosen yang konsisten dan tidak bisa sendiri harus banyak orang nah pergeseran yang lain adalah keterbukaan laporan keuangan ya mohon maaf lagi-lagi mungkin tahunnya tidak terlalu pas tapi ini saya hanya ingin membuat satu contoh di tempat lain mungkin bisa jadi berbeda di tahun-tahun sebelumnya saya tidak mengatakan ada penyelewengan tidak karena saya tidak bisa membuktikan itu dan juga tidak terlihat secara langsung tetapi minimal ketika kita meminta bisa tidak di-share ke teman-teman dosen terkait laporan keuangan penyelenggaraan jawaban penyelenggara seringkali tidak ada kewajiban untuk lapor ke dosen nah ini ya jadi persoalan nah kemudian tapi ini kemudian ada ada pergeserannya sebenarnya argumentasi tidak ada kewajiban laporan ke dosen itu tidak sepenuhnya juga benar karena setiap penggunaan uang publik itu seharusnya bisa dibuat secara terbuka nah tapi itu kemudian ada pergeseran 2017 mungkin lebih awal kali ya mohon maaf sekali lagi soal tahunnya ini 2020 ini lebih mau terbuka memberikan tapi kalau ditanya jadi memberikan informasi penjelasan gamblang tetapi jika ditanya jadi kalau tidak ditanya ya tidak diberitahukan ini yang masih perlu didorong ya di tempat kami untuk mengupayakan hal yang lebih baik lagi termasuk fakta yang yang sulit kami hindari adalah di kampus kami masih terjadi ya beberapa bangunan yang mangkrak yang itu informasinya laporannya sudah 100% selesai tapi fakta di lapangan bangunannya ditempati saja tidak bisa nah ketika kita mencoba menanyakan itu sudah menjadi temuan dan sudah ada proses hukum nah tapi yang ingin saya kemukakan adalah upaya untuk transparansi itu menjadi penting supaya tidak ketika gedung itu mangkrak baru kita menanyakan supaya kita bisa melakukan kontrol bersama sehingga tidak muncul kerugian karena kalau gedung sampai sekarang tidak jadi itu kan yang dirugikan banyak pihak tidak hanya negara dan sekitar uang negara tapi sifitas akademika yang seharusnya bisa memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan maksimal itu tidak nah di slide berikutnya nah ini kemudian ini yang saya sampaikan juga bahwa bukan berarti kita tidak ada kemajuan saya melihat ada komitmen dan integritas di kampus perguruan tinggi terkait anti korupsi dan kebebasan akademik meskipun ada beberapa persoalan bentuknya bagaimana yang saya alami ya ini lagi-lagi apa yang saya termati dan saya alami langsung bisa jadi ini tidak bersifat general tidak di tempat lain ketika aksi reformasi di korupsi kemudian tolak pelemahan KPK beberapa akademisi bergabung dengan jaringan perguruan tinggi untuk melakukan penolakan pelemahan KPK dan ada tekanan pada pimpinan universitas untuk melakukan intervensi supaya dosen-dosen dan akademisi sivitas akademika ini tidak melakukan aksi-aksi tersebut dan itu keluar di media masa namun dengan komitmen dan integritas serta kesadaran soal kewenangannya dikatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi tidak akan mengintervensi karena itu bagian dari kebebasan akademik itu satu dan yang kedua aktivitas mahasiswa mengakui penolakan itu di luar lingkup kampus sikap pimpinan perguruan tinggi ini menurut saya sudah tepat bicara soal anti korupsi dan kebebasan akademik nah ini saya kira tidak akan terjadi kalau itu ada di masa Orde Baru nah kemudian tetapi ternyata teror bagi jaringan akademisi yang melakukan penolakan pelemahan KPK ini terjadi jadi sosial media di-hack kita di-telepon berulang-ulang tidak ada tidak ada kata ancaman tetap itu sangat mengganggu karena mengganggu kita dari tengah malam sampai satu hari penuh begitu HP bunyi terus yang akhirnya sosial media jaringan ini memilih ditutup saja namun suara anti korupsi tetap disuarakan nah tetapi komitmen integritas ini nampaknya tidak muncul di kasusnya Pak Saiful Mahdi karena kecurigaan yang bersangkutan dan komentar di grup yang tertutup terkait kemungkinan terjadinya kolusi dalam seleksi penerimaan dosen itu dijawab oleh pimpinan kampus dengan pelaporan undang-undang ITE jadi hari ini menurut saya ada satu persoalan besar terkait pemberantasan korupsi dan kebebasan akademik yaitu teror dari undang-undang ITE nah menurut saya ini yang perlu juga untuk dicermati bersama karena logika beban pembuktian itu masih dianggap kalau orang tidak bisa membuktikan dia melakukan fitnah meskipun dalam kasusnya Pak Saiful Mahdi yang pelapornya merasa dia tidak dirugikan ini kan dan tidak dicemarkan ini yang menjadi unik di dalam kasus ini tapi yang ini saya sampaikan adalah bahwa ketika kita bicara kebebasan akademik kita memperjuangkan bagaimana demokrasi benar-benar dijalankan dengan baik dan menyuarakan anti korupsi supaya jangan sampai ada demokrasi juga di korupsi yang salah satu menjadi urusan persoalan adalah terkait undang-undang ITE begitu ya saya kira begitu dan sebagai penutup bagaimanapun urusan korupsi ini menjadi tanggap bersama ya di selai terakhir dan demokrasi gerakan anti korupsi ini menjadi salah satu yang ujen yang harus kita mengambil peran dan apalagi perguruan tinggi ini memiliki pengaruh yang luas bagi masyarakat tentu tidak bisa diam saja dan berada di zona nyaman kontribusi untuk memastikan demokrasi juga tidak di korupsi menjadi penting dan menurut saya secara nyata perlu ada satu gerakan bagaimana pendidikan anti korupsi itu bisa menjadi mata kuliah wajib selain mkpd mpk sorry sehingga saya itu mata kuliah di ruang lingkup mpk yang ada di perguruan tinggi yang itu bersifat wajib saya kira demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu retno untuk pengeparannya yang sangat komprehensif untuk melihat tatanan demokrasi dalam ruang kampus di perguruan tinggi juga menyinggung soal anti korupsi di relung kampus begitu nah memang banyak hal yang sudah disampaikan tadi tapi paling tidak ada empat hal yang penting untuk tetap dijaga yaitu soal kebahasan akademik mimbar kebahasan mimbar akademi kemudian otonomi keilmuan dan otonomi kelembagaan yang tentunya masih juga belum jelas soal pengaturannya dan bagaimana implementasinya nah ibu retno juga tadi sudah menyampaikan bahwa memang perlu ada kerjasama yang komprehensif yang saling ini berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya harus ada kelompok yang keras dalam soal antikorupsi ini supaya bisa menjadi kontrol dalam implementasi kebijakan di kampus sehingga kemudian tidak merugikan pelbagai pihak yang ada di kampus itu sendiri nah dari pemirsa di live facebook Bung Hat Awad ini ada beberapa pertanyaan saya ambil saja yang beberapa mungkin yang bisa didiskusikan yang pertama itu ada pertanyaan seperti ini seringkali kami mahasiswa ini sering dikelabui dengan informasi birokrasi kampus soal dana bagi kelembagaan mahasiswa maupun beasiswa dan proyek-proyek kampus lainnya nah kami mahasiswa sudah berusaha untuk mendapatkan akses keterbukaan informasi soal itu namun kelangan birokrasi selalu tertutup bahkan sampai tensi kalau ditanya soal tadi ini kan membuat kami curiga cara demonstrasi kami sudah lakukan propaganda media juga yang kami dapatkan hanya intervensi preman-preman berkaitan dengan itu apa yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa mengatasi soal ini mungkin untuk pertanyaan ini saya minta tanggapan dari Ibu Katarina mungkin sama Ibu Ibu Sri mohon maaf saya baru gabung tadi apa poinnya oh iya poinnya adalah ada mahasiswa yang mereka sebenarnya mempertanyakan dana kelembagaan mahasiswanya tapi kadang di birokrasi kampus itu mereka naik tensi kalau ditanyain soal itu jadi mereka curiga tapi kalau ditanya terus malah yang intervensi itu preman jadi mungkin saja ini dia menceritakan soal ya ada preman-preman lah ya yang dari kampus itu nyuruh mungkin buat neror mereka ini asumsi saya juga untuk poin dia ini nah bagaimana dan mereka juga sudah melakukan demo kemudian mungkin propaganda dia disulis di media nah dia minta sarang bagaimana menghadapi atau mengatasi persoalan ini silahkan Ibu oh saya jawab ya jadi saya agak sedih juga kalau di kampus ada preman ya jadi kan sebenarnya tadi kan sudah disampaikan izin oleh pemapar Musri ya Bu Retno eh Bu Haris ya Bu Haris ya ya kan bagaimana pendidikan itu tujuannya apa gitu kan itu kan suatu hal yang sangat mulia jadi kalau misalkan ada preman gitu ya itu saya juga sebenarnya bingung juga saya kalau di kampus jadi intinya begini bahwa sebenarnya kan dalam membangun tadi dalam membangun hal-hal mekanisme yang transparan akuntabel pertama kan semua peraturan SOP itu kan harus menjadi suatu informasi publik ya dan saya harap itu bagian dari pemenuhan informasi publik ya tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat nah inilah peran dari pimpinan kelembagaan yang di bidang informasi publik itu kalau gak salah ada ya karena kita khususnya PTN karena kita membentuk hampir semuanya punya apa namanya PID nah itu bagian yang harusnya jelas disitu jadi kalau itu kan ada juga bisa mengajukan somasi keberatan bahkan kita mengajukan kepada komisi ya informasi publik untuk bersidang dan sebagainya jadi ada mekanisme itu jadi itu juga bagian yang harus disampaikan kepada publik saya pikir itu Mas Neles yang bisa saya jawab terima kasih Bu Sri mungkin ada tanggapan sedikit terkait ini saya menambahkan jadi saya kira tadi sudah disebutkan bahwa ada mekanisme-mekanisme yang bisa digunakan oleh mahasiswa tapi biasanya kalau saya kebetulan karena saya mengelola program di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM kami sudah menyampaikan sebelum jauh-jauh hari sebelumnya kepada organisasi kemahasiswaan kita tahu bahwa akan ada jangka waktu penyusunan anggaran jadi biasanya LSO lembaga-lembaga organisasi mahasiswa dikumpulkan ke masing-masing prodi dan diinformasikan ingat pengajuan anggaran sekian waktunya dan kita ada platform sekian juta untuk kegiatan kemahasiswaan tapi sebagai pengelola kita perlu tahu kegiatan mereka apa jadi saya menyatakan tolong keluarga besar mahasiswa membuat program dengan kapasitas misalnya 40 juta dalam waktu satu tahun untuk kegiatan kemahasiswaan apakah workshop apakah seminar ataupun apa jadi karena prinsipnya adalah kegiatan yang hanya bisa dilaksanakan adalah kegiatan yang dicantumkan di dalam anggaran pengelola prodi dan di anggaran fakultas itu kan bertingkat nah inilah cara kita untuk memantau cara kita untuk bertransparansi juga kepada mahasiswa bahwa kegiatan kemahasiswaan perlu menyusun jadi kita mengajarkan karena konsep dari perguruan tinggi juga kan pemberdayaan termasuk pemberdayaan mahasiswa pemberdayaan organisasi mahasiswa mengajarkan mereka untuk membangun organisasi yang sehat juga jadi mereka ada perencanaan mereka ada kegiatan mereka buat pelaporan mereka ada pertanggung jawaban ke anggotanya dan juga kepada prodi itu cara kita jadi kalau misalnya nanti tidak diizinkan ada ada beberapa kegiatan yang ternyata tidak diizinkan oleh wadek kita cek bersama-sama kenapa ini tidak diizinkan ternyata memang lari dari kegiatan yang awalnya nah kalau lari dari kegiatan awalnya maka kita sebagai selaku pengelola bertanya kenapa ini berubah apa tujuannya oke berarti kita akan mendukung kalau ternyata menurut kita ini bagus untuk mendukung kegiatan tiga tadi pendidikan pengajaran dan pengajaran penelitian maupun pengabdian masyarakat maka kita diskusikan lagi itulah prosedurnya makanya saya agak heran ketika tadi disampaikan ada yang bahkan tidak transparan bahkan bertanya saja menjadi persoalan saya kira ini situasi yang sangat tidak ideal sebagai perguruan tinggi bahkan melejitimasi kekerasan nah ini menurut saya harusnya memang sudah sampai pada pemantauan terhadap universitas-universitas yang melakukan tindakan-tindakan tersebut kepada mahasiswa walaupun kemudian biasanya kita selalu menegaskan UTSAMAKAN dialog dulu kalau dialog sudah terpenuhi kamu sudah tidak ada cara lagi yang lain kecuali dialog dilakukan satu dua tiga tidak ya sudah kalaupun aksi aksi di kampus tidak apa-apa dibela itu bagian dari kebebasan berekspresi UGM seringkan ada aksi mahasiswa tapi tidak apa-apa juga tidak ada masalah toh akhirnya dengan aksi itu ada diskusi yang pernah aksi di UGM adalah soal kenaikan SPP ketika dijelaskan akhirnya rektorat menyatakan baik ini kenaikan SPP sebegini dengan perhitungan rektorat nah sekarang kalau kalian mau melakukan tuntutan tolong dong kalian survei berapa biaya kebutuhannya apa dan sebagainya mereka akhirnya melakukan survei hasilnya apa malah mereka merekomendasikan menaikkan biaya SPP nah ini kan lucu ketika ada proses dialog sebetulnya menjadi lebih baik ketika kedua belah pihak mendiskusikan oh mereka ternyata tahu uang itu dipakai untuk apa saja mereka ternyata tahu bahwa uang mereka haknya untuk kegiatan mahasiswaan apa saja dan dari situ bahkan ada yang menyatakan bu kalau gitu kami gak perlu minta dana dari kampus kami cari kegiatan dengan alumni sendiri nah sebetulnya menurut saya budaya akademis yang mendukung ya termasuk transparansi itu menjadi bagian yang harus dipraktekkan dan saya saya setuju bu apa bu katarina saya kira ini perlu ya dilakukan pantauan terhadap kampus-kampus yang masih belum transparan dalam pengelolaannya dan mahasiswa harus menjadi pihak yang turut melakukan pemantauan nah mahasiswa bisa melaporkan kepada ombudsman atau kepada pihak lain ya untuk melaporkan penataan manajemen kampus yang kemudian apa yang dianggap bermasalah UGM sendiri kami sudah terbiasalah ada ombudsman yang memberikan rekomendasi harus apa keterbukaan kampus ya kita terima kita perbaiki sistemnya oh berarti kalau dalam melakukan informasi-informasi apa yang boleh apa yang tidak boleh itu jadi catatan bagi kami jadi kami itu yang penting terima kasih ibu istri iya ibu-ibu pembicara sekalian mungkin kita sudah berbicara banyak ya dan sudah banyak hal disampaikan terutama terkait dengan kebiasaan akademik bagaimana melihatnya kita punya undang-undang tentang pendidikan tinggi ada di situ kemudian soal anti korupsi kita juga punya undang-undang apa tindak pidana korupsi tadi sudah diulas ibu katerina juga hal-hal ini kita bisa pelajari untuk kemudian menciptakan demokrasi di kampus dan juga menciptakan satu ekosistem pendidikan tinggi yang anti korupsi nah saya pikir semua data tadi sudah disampaikan juga oleh mbak Tari ibu katerina juga dan ulasan terkait demokrasi nilai-nilai anti korupsi itu sudah disampaikan oleh ibu inaya ibu Sri dan ibu Retno jadi kita tidak akan menarik kesimpulan lagi sepertinya karena semuanya itu sudah jelas dan ya waktu sudah menunjukkan ini hampir pukul satu ya pukul tiga belas nol-nol jadi mungkin kita bisa menyudahi diskusi kita yang luar biasa ini tapi harapannya lalu diskusi ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga yang terutama yang sedang menonton dan tentunya civitas akademika begitu ibu-ibu sekalian closing statement sebentar masing-masing untuk closing statement ibu tidak tidak usah lagi karena saya rasa sudah sudah jelas juga barusan saya sampaikannya untuk demokrasi kampus kita harus kembali ke ruh pendidikan tinggi undang-undang pendidikan tinggi lalu untuk anti korupsi ke soal undang-undang tipikor dan juga kajian-kajian anti korupsi selama ini jadi mungkin kita bisa langsung saja untuk menutup diskusi kita begitu dan ibu-ibu sekalian bisa saling terus terkoneksi juga kita saling terhubung juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya begitu ibu-ibu narasumber sekalian kami dari Perkumpulan Bunga Tanti Korupsi Award menyampaikan terima kasih banyak untuk kesedihan ibu-ibu diganggu di teman-teman yang rebahan soalnya pengen pengen dapat informasi dapat pengetahuan sambil rebahan mereka soalnya terima kasih banyak sekali lagi ibu-ibu kita boleh langsung pamit saja sampai jumpa kiranya kita tetap terhubung sampai jumpa di kesempatan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih terima kasih